Dari orang tua dangdut, dari abang pang-pangan Pang-pangan, bayangin aja, dari tongkrongan Marawis Beneran, Marawis Gambus Kenapa bisa Marawis, nyari duit disitu kan? Ngarak penganten, dipanggil buat perform, kalau lagi ada hajatan Memegang apa? Solis Solis itu apa? Solis-solihun Nyanyi-nyanyi Oh, penyanyinya Iya, penyanyinya Itu apa artinya? Nggak tahu, pokoknya enak aja Kalau gue boleh jujur sih ya Yang banyak membantu tuh Kalau gue lagi nggak ada duit gitu Gue main ke rumah Uus Caranya dia tahu lo nggak punya duit gimana? Gerak-gerik Tanpa perlu bilang ya Pokoknya tanpa bilang, gue nggak punya duit nih Dia udah nggak perlu harus begitu Dia udah tahu Getaran dia udah tahu Getaran seorang sahabat dia tahu Dari buka pintu juga Wow, miskin nih Bergetar hati, bergetar Tanah segalara hati Sungguh aku malu, 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 malu Menyatakannya padamu Sungguh aku ragu, 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 ragu Menyatakannya padamu Selamat datang di podcast naik kelas Podcastnya mereka yang terus berkarya Namun tetap otentik Yang satu ini kawan saya Dari dunia stand up comedy Ada Diki Divi Terima kasih Divi yang ternyata Kepanjangan, kependekan dari Diki Fahrizal Divi Salah Eja Harusnya di F Harusnya di F ya Bukan di V kan Karena di KTP F kan Fahrizal Betul, bukan Fanta Iya Salah Eja kan Tapi kan Fespa aja itu Kalau V itu kan Vespa Vespa Oke V for peace ya Perdamaian Oke Salah Eja kan Tadi aku udah ketemu Ejanya Aku udah malahin Oh gitu, bilangin dong Iya Tanpa yayang Eja yayang Terbang dong Tama Agnes Tua kita ya Tau itu ya Iya Dik Seperti apa kesibukan Diki Divi sekarang ini? Untuk sekarang ini? Hampir bisa dibilang Libur itu suatu hal yang langka Untuk saya Waktu untuk keluarga Waktu untuk istri Udah Hampir dibilang Udah Langka banget ya Untuk bisa quality time Bareng-bareng Sama istri Senin sampai Minggu Kerja hari apa? Senin sampai Minggu Kadang Senin Selasa Rebu Kamis Kadang yang paling free itu Cuma Sabtu doang Kadang-kadang Minggu ada offer Oh luar biasa Iya gitu Untuk bulan-bulan ini Tahun-tahun ini Alhamdulillah Free dipakai ngapain? Di rumah aja gak keluar-keluar Iya bareng istri Kita mau ngapain Mau masak Mau main PS Gitu Mau apa segala macem Udah di rumah aja Udah males keluar gitu Istri gak ngejak jalan? Kebetulan istri tuh Semi introvert kan dia Jadi dia lebih nyaman Di dalam rumah Yang penting ngeliat suaminya Terus ngelakuin aktivitas Yang menurut dia asik Yaudah ayo Yang menurut dia harus Kita lakuin bersama Yang biasanya gak pernah Ayo kita lakuin Ibaratnya gitu Apa misalnya? Ya itu keluar masak Keluar beli sayuran Terus masak Bangun pagi Terus pulang Walaupun sebenarnya Pas eksekusinya Dari malam kita udah mengkonsep Besok kita masak apa ya Masak ini Masak ini Masak ini Yaudah yuk So kita bangun pagi Keluar ke Tukang sayur Akhirnya di tukang sayur Kita beli Semua yang ingin kita masak Lalu Pas pengen pulang Lihat tukang soto Kita makan soto Pakai nasi Akhirnya pas sampai rumah kenyang Sayuran yang kita beli Kita taruh ke dalam kulkas Kita hanya tidur Alhamdulillah sampai sekarang Bawangnya sudah keluar cabang Gak ada yang masak Gitu Iya gitu dia Irit ya istri ya Iya irit sih Cuman Lebih ke kapasitasnya Skillnya untuk memasak Itu kan dia Terbatas ya Lebih hebat saya Iya lebih tahu saya Dibanding dia Kadang dia juga masih nanya Fungsi ini untuk apa Fungsi ini untuk apa Ini sayuran apa Saya lebih jago dibanding dia Cuman saya seneng aja Silahkan aja masak Silahkan berkreasi Nanti Insya Allah aku nikmati Kan insya Allah ya Enak makanan ya Ya gitu Ada apa gitu Ya gitu Ya kadangnya Aku suka mencari-cari Dimana fungsi garam Dimana fungsi Mecin untuk penyedap Kok tidak ada rasanya Di tangan dia Kemana ya Apa dia naburnya salah Ini sayur ini tangan Gimana begini Tidak aduk sama dia Yaitulah dia Terus apa Yang lu katakan ketika Gimana Iya Kadang ada momen-momen Namun disaat Kalau misalnya aku lagi pengen jujur Aku jujur Dalam artian Konsekuensinya ketika aku jujur Berarti Meja makan itu vibe-nya udah kurang enak Ketika sudah ada kejujuran disitu Makannya dia udah mulai Gak banyak senyum Oh kurang enak ya Yaudah deh Nah udah banyak begitu Tapi kalau aku berbohong Besok dia masak lagi Gak enak Aduh pusing jadinya kan Gimana yang enak Uh besok dimasak Masakin lagi Yang gak enak juga Sama kayak gitu Enggak belajar Asepulajim Karena aku suka benerin Ini kurang ini Misalnya ini udah jadi masakannya Udah gitu Lalu aku benerin aku cicip Aku tahu dia tuh Tipikal yang Kurang bisa dikoreksi Jadi aku ngeliat momennya Kalo sampai Ketika dia lagi masak Terus Dia masuk ke kamar mandi Mungkin ninggalin sebentar Nah itu waktu yang tepat Untuk benerin masakannya Aku masuk Aku cobain Ini masih kurang jauh banget Anjing parang enak Aku benerin sendiri Udah enak gitu Aku tinggal Nonton TV Ketika dia keluar Yang ayo masak Makan udah selesai masakannya Wah ayo Ih masak apa ini Sayur ini Ini hebat Aku cobain ya Coba deh Coba deh Enak banget Berasa garamnya Dalam artinya Udah gue benerin goblok Dalam artinya Kalau gak benerin Gak kemakan ini seharian Dingin Garam kemana Padahal dikasih duit kan Buat beli garam Udah tahu Kayaknya Yang cepet abis Di rumah tuh gula Teh, kopi, beras Garam tuh masih Ada sekitar setahun lebih deh Kurang lupa Atau gimana dia ngasihnya Kenapa Dia kurang peduli sama garam Gak berani Bukan gak peduli Takut Jadi Sedikit-sedikit Iya dikit gitu kan Dia kan Pakai peribahasa Bagai sayur tanpa garam Bener Yang penting ada aja Asal garamnya Tapi kan tetep ada takarannya Tergantung airnya Tergantung banyak Sayuran gitu Lu gak pernah nanya Menurut kamu gimana Ke istri Ke istri Ya rasanya Aku juga Kalau dia tuh Asik-asik aja Katanya dia begitu Ya memang ada yang salah Sama lidahnya Kayak mungkin Seperti itu ya Ampun-ampun deh Tapi dia belajar Sampai sekarang dia belajar Ada yang enak tapi Ada yang enak Ada beberapa yang enak Misalnya apa Tempe orek Iya Kalau dulu makang tempe orek Itu dia Kalau udah masak tempe orek Jadi kayak bubur orek Tempe orek udah jadi Jadi gak kebentuk Kalau itu tempe orek Kamu bikin apa yang ini Tempe orek Pas aku angkat Udah kayak bubur bayi Tempenya hancur Enggak garing Akhirnya aku kasih tau Ini bikin tempe orek yang enak ini Jangan digabung sama bumbunya Tempenya diiris tipis Nah itu digoreng dulu Pisah Dipisah goreng dulu Ampe dia crunchy Baru digabung Dimasak dua kali Pake bumbunya Jadi gak ngancurin Tekstur si tempe Gitu Ada memang ada orek basah Ada orek kering Kalau orek basah tuh Yang dicampur muda kayak gitu Kalau orek kering tuh Orek yang ditelepon Kering Gitu Ya belajar lah ya istri Mau belajar Setidaknya kan Ada niat untuk memasak Iya Tapi konsekuensinya adalah Ketika dia mau belajar Dari pagi sampai sore Dia masaknya lama kang Oh gitu Masaknya lama Sampai aku sambil nunggu Aku beli cipadang sederhana dulu kan Iya Sampai udah-udah jadi Dulu baru saya makan Gitu deh Misalnya setar masak pagi Jam 9 Ya abis juhur Jam 2 baru kelar Itu juga cuma 3 item Apa? Sayur Ayam dikuningin Sambal Sambalnya pun saya masih Masih saya yang bumbuin Gitu Kalau gak dibumbuin Sambal versi dia cuma Pedas ungkul Ya pedasnya aja Gak ada rasanya Gak ada rasanya Padahal kan bikin sambal tuh Kan susah ya Susah lah menurut aku Iya Karena perlu skill Komposisinya Komposisinya harus tepat Disitu ada gula Ada penyedap rasa Ada terasi Kalau itu gak jelas Dan gak balance Nanti kemana-mana rasanya Dalam satu minggu Berapa hari dia masak? Dalam satu minggu? Ya misalnya Dalam satu minggu itu bisa Ya dua kali aja Pas libur dong Pas libur Kadang aku yang nahan Masak gayang Gak usah Beli aja Kenapa sih? Aku gak kepengen kamu capek sayang Udah kita kan banyak restoran Mengelilingi kita Kasihan loh mereka udah masuk dari pagi Masa kita gak beli? Aku bilang gitu Padahal mah Menghindari Mubazir Apalagi kalau pas kerja kan Butuh buru-buru ya? Betul Cepet gitu kan Makanya aku stand by nugget Di rumah Alhamdulillah Makasih nugget Mempertahankan rumah tangga aku Kalau lu kerja Dia di rumah Masen Makanan? Masen makan aja Enggak-enggak masak Gitu kan Karena begini Kang Kalau dia masak Waduh Ketika Gue lagi kerja Itu gue gak boleh makan Coba-coba Dia udah masak Di tempat kerja Gue makan Aduh Pas pulang ditanya Udah makan belum? Iya Aku udah makan ini Kan aku masak Si anjing gue gak boleh makan Contoh kan gue lapar ya Bangke Bangke Gue pernah satu harian gitu kan Gue gak makan karena dia masak Sampai rumah masakannya kan gak enak Tau gitu gue makan di luar Ya Allah Sebelajib Cuma karena bikin istri seneng Yaudah Gue masak Gimana yang? Enak Kenapa gak bohong aja? Iya belum Tapi makan aja kan Di rumah Jadi bisa makan sedikit Kang pengen muntah Kang demi Allah Beneran deh Kalau misalnya di tempat Pernah Pas lagi pulang dari syuting Dari Trans7 Kita Udah lapar banget Gue suruh Asisten gue beli Makan apaan kedah gitu Akhirnya di mobil Kita gak kuat kan Kita udah pegang Pengen makan di rumah Sebenernya Udah lah makan aja Makan-makan di mobil Akhirnya kenyang Sampai rumah Dia udah angetin ternyata Ini anget Itu anget Aduh Sudah full ini mas Segala macem Akhirnya ketahuan Karena kita kan nyendokan dikit Oh Nyendokan dikit Udah makan ya Enggak Emang kita belum makan Oh Berarti Kalau belum makan Masakannya gak enak Ih Dalam hati tuh Iya Tapi dalam hati Karena ada pertempuran rumah tangga Pasti kalau aku bilang Iya kan Kayak gitu Kok boleh ngerokok gak? Boleh Ini nanti kalau dia nonton gimana tuh? Dia pasti berantem dong Dijamin Emang lu tuh Masak hobi atau apa? Hobi Seneng Seneng dan hobi Dari umur berapa? Dari umur Dari dulu Dari pas masuk semip Iya Dari masih bujangan juga Udah seneng Masak gitu kan Gara-gara apa? Gara-gara di semip tuh Ada ekskulnya Di semip kan banyak kan pelajaran FNB-nya Yang masak-masak gitu kan Masak-masak kue manis Atau bikin-bikin yang Apa main course-main course gitu Udah banyak gitu Jadi aku ketrigger Terus ketika di semip itu kan Aku banyak magang Banyak magang di kitchen Gitu kan Terus ngeliat chef-chef gitu Pada masak Ih keren banget gitu Itu yang ketrigger Seru-seru kayak masak-seru deh Pernah masak sesuatu Yang ibarat Ya baru gampang-gampang aja lah gitu Kayak misalnya boneless chicken Pake mozzarella gitu-gitu Ternyata hasilnya enak gitu Untuk ukuran saya di umur itu Masak gitu Masuk semip karena apa? Karena apa ya Karena nyaman aja mungkin disitu Karena lebih banyak ceweknya Dibanding cowok gitu kan Kayak gitu Karena apa Lebih nyaman Di tempat yang banyak cewek? Karena almarhum kan Dia kan Setiap hari Dikitu dicekokin sama Tauran-tauran-tauran Betek Almarhum ibu apa almarhum bapak? Almarhum abang Abang Masa ibu-ibu Tauran Ibu-ibu Tauran Ibu-ibu Tauran Ibu-ibu Tauran Abang kan STM Bonjer Menyuruh Lu berapa bersaudara? Empat Nomor berapa? Aku nomor terakhir Yang tukang Tauran nomor? Atas aku almarhum Oh Iya Kedua perempuan? Ketiga perempuan di atas Dua pokoknya perempuan Oh dua perempuan? Dua perempuan dua cowok Oh Almarhum meninggal karena? Sakit Oh bukan karena Tauran? Bukan Baru-baru basal ya mah Jadi gara-gara Kakak yang pertama Tauran mulu Kakak yang perempuan Udah Iya udah capek Udah Tauran mulu Udah dikit jangan Jangan sekolah di Jakarta deh Padahal di Bekasi juga banyak yang Tauran Tapi kan Yang dia tau Pokoknya yang gak Tauran Mana ya sekolah? Ya paling itu kan Kepikiran awal ya Semip Gitu Namanya juga Semip Lu kemayu-kemayu gini dari kecil Apa gara-gara masuk Semip? Gara-gara masuk Semip Pastinya dong Ini orang tiga tahun Temen cowok cuma tiga Itu juga yang dua Pake es kulin Wangi-wangi deh Kalau Zirahat pertama Zirahat kedua Kita gak ada yang jajan Dandan semuanya Hah Nanyi Kan kalau kakak yang Tauran Itu kan pasti maskulin banget Maskulin? Ngeliat si bungsunya masuk Semip Ya Niatan untuk membunuh Dari awal udah ada ya Enggak sih Dia gak kaget lah pastinya Dia tau Dan dia Dia orangnya wise dia bijak Udah lu jangan sekolah disini Bahaya kalau lu sekolah disini Udah gitu Dia gak ngerasa Wah deh gue kemayu nih Enggak Dia biar dia ngerasa Udah cukup gue aja yang bandel Lu jangan Kata gitu Nih pegang celurit gue Ya gitu kan pokoknya Tapi emang aku seneng aja sih Udah seneng Bahagia berarti di Semip tuh? Bahagia Bahagia Di Semip itu Nyaman lah gitu kan Nemu Temen-temen yang baru Yang gak kebayang Ketika soalnya Lingkup Aku circle aku tinggal di Manggisan itu Baik dari SMP Atau SMA nya itu udah Tauran Aku kan tinggal di Keterbelong Di Pertigaan tuh Aku Dulu Setiap sore ya Abis asar Jum 4.30 Itu naik sepeda Ke Keterbelong Dengan anak Bonjer 5 tuh Tauran Nama anak 13 nabang Disitu Iya Hiburannya Tauran Hiburannya Tauran Gitu kan Pake sepeda gitu kan Batu ngindarin Gak takut kena Ini batu Ya Takut Tapi seru aja ngeliatnya gitu Ngeliat anak Anak Bonjer Yang basis Mana ya basis Nabang Ape balikin lo situ Pokoknya kan Dia keluar dari Berdikari tuh Keluar dari berdikari Nanti anak 13 nabangnya tuh Udah di depan Akasia Jadi aku nontonnya tuh Dari depan Akasia Situ kan Depan Depan ada Apa Kayak showroom Showroom mobil gitu Ngumpet-ngumpet disitu Seru aja ngeliat Gitu kan Kadang kalo ketemu Sama Bonjer yang seniornya Ngeliat abang sendiri Gitu kan Iya Dan Wajah lagi Gitu kan Gak khawatir Ngeliat abang Kan itu abang Ya mempertaruhkan nyawa itu lah Iya Iya gitu kan Kadang kan Aku jadi Nian ya Apa ya Tukang Tukang adu ke orang tua Kalo ngeliat Abang-abang lagi pada Tauran gitu segala macem Apa bilang? Pulang Ngeliat Si Andre Tauran tuh Baru dia pulang Dua melin Itu kalo dia gak ngasih sesuatu ke aku ya Kalo dia ngasih uang jajan Aku gak bakal bilang Pernah akhirnya dia gak ngasih uang jajan Terus dia masih nongkrong Di depan BCA Dulu masih ada P18 Pelab Itu Bes itu ya P18 Kayak Kopaja 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 P18 Ternabang Cipulir Suka banyak anak Censi disitu Cenderwasi Dia turun Ternyata lagi pada ngebasis Anak Censinya tuh Dia tuh lagi nongkrong aja Tapi anak boncari cuman gak lama Gak banyak gitu dikit Turun Turun Kena Kena celurit perut nih Perut abang? Ya perut abang kena celurit terus Dikirikip disamperin di musholah Dik abang lu gak kena bacok? Di mana katanya? Di ban BCA? Enggak di bacoknya dimana? Di perut Oh Oh gitu Yaudah akhirnya Nyusul dong pake sepeda Gitu kan Loh kenapa lu? Jangan bilang-bilang mama ya Emang kenapa? Udah diam aja Gue nih tuh kena nih Pas kena perut dia udah di perban Gitu Kena celurit katanya begitu Gak berani pulang deh Karena kan banyak darah Menyanyi itu kan Bajunya Cilananya gitu kan Udah pulang aja Bilang aja lu dapet gitu kan Banyak darah Aku gak percaya Akhirnya dia gak mau pulang Dikirin gak bilang Gue gak bilang apa-apa Terus ternyata mungkin ada tetangga Yang bilang ke rumah gitu kan Udah gue minta duit lu aja Gue gak mau pulang Takut diomirin mama katanya Udah akhirnya gue kasih duit Nih Duit gitu kan Cuman segini Ada apaan lu? Sinetron kan langsung ada kamera Lalu berarti dipalak STM ya lu Di palak STM Ternyata abang sendiri Abang sendiri Itu dia FTV nya Tukang palaku Ternyata abangku Kayak gitu kan Maka dia sangat menghindari sekali Itu dia pulang Pas berapa hari Dia memang belum cep Enggak kering itu luka Kelihatan dong Lukanya juga orang dijahit seadanya Seadanya tuh gimana? Dijahit cepet aja Karena dia takut Udah Doktor Dijahit cepet aja gitu Emang dasar Degil Anaknya badung Bandel banget itu mah Parah tau Gak tau nyokap Bikin lagi gerhana Apa gimana tuh anak Bandelnya minta ampun Sumpah Jadi kadang Tapi dia Satu sisi Dia yang paling sayang Ama gue Paling sayang Kenapa? Paling care gitu Dia dia tau Adiknya baik-baik aja Gitu kan Enggak Enggak nakal nakal Makanya dia sayang Cukup yang hancur Gue aja gitu Jangan elu Gitu Makanya kalau Kalau gue lagi nongkrong Lewat maleman dikit aja Gue pasti gue suruh pulang Udah lu pulang Udah lu pulang Kalau misalnya anak laki Dua-duanya hancur Terus siapa yang Mau banggangin keluarga Tadi gitu Udah ya hancur Atau aja Gue udah gabuk Kalau gue mah Itu ibaratnya Udah gak bakalan kepungut Kalau gue Udah gak bisa tertolong Udah gak tertolong Udah hidup gue mah Jadi yang bagus Lu Udah yang hancur gue Jadi makanya dia protect banget Kalau masalah Tongkrongan Terus gila macam Berarti lu aman ya? Selamat dalmarhum Aman banget gitu kan Gak pernah nongkrong Jauh-jauh Segala macamnya gitu Berarti lu gak bandel Sama remaja itu? Enggak Yang panggil neng tuh Nyokap ya? Nyokap Gara-gara apa? Untuk orang Betawi Memang Panggilan sayang Untuk Ponakan Atau Sepupu Yang kecil-kecil Orang tua-orang tuanya tuh Panggilannya tuh Mau cewek mau cowok Panggilin neng Misalnya gue lagi pada ngumpul Sore-sore gitu Menunggu maghrib Segala macam Terus nyokap gue udah masak Diki Neng Imam Ruli Kemarin Ini mama udah masak Masak Makan dulu lah Neng 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 Sini Nyeri capek Andri gitu Jadi Panggilan neng tuh Panggilan sayang buat Dari orang tua ke anak kecil Gitu Bukan mewakili gender ya? Bukan Bukan mewakili gender gitu Walaupun hasilnya Menentukan ya Kebanyakan supply neng Jadi akhirnya kan gitu Jadi tapi Semuanya Treatmentnya sama Nyokap gue Ke semua penakan Ke sepupu gue Yang sateliti sama gue Gitu Manggilnya Neng Semua jadi kemayu kayak lo gitu? Cuman gue doang Itu dia kenapa ya? Mungkin ada yang gue nangkapnya Terlalu berlebihan kali ya Gitu Neng Neng Apa aku neng ya? Jiwa yang tertukar Ya gitu sih kan Kalo nengnya Tapi kan katanya Lagi kecil Pernah Selain hobi masak Juga Silat ikutan? Oh Silat aku SMP SMP? Iya SMP daklar tuh Kelas 2 SMP Silat Cingkrik Nama perguruannya Cingkrik Cingkrik? Iya Cingkrik itu silat khas Betawi Cingkrik Cingkrik Betawi kan banyak tuh Ada Kelabang Nyebrang Ada Beksi Ada Cingkrik Oh Cingkrik tuh Bagian dari silat Betawi Betul Ada selipi patah gitu Apa ciri khas Cingkrik tuh? Cingkrik lebih ke Karena yang Nyipta ini Kong Uming itu Dari Tingkah laku monyet Jadi beberapa gerakannya itu Memang seperti monyet Jurus monyet Ya Gak ada yang bilang jurus Monyet Gak ada Cuman ada beberapa gerakan yang memang monyet banget gitu Hah Monyet lah Gitu lah Kayaknya lah gitu Kayak gimana Monyet banget tuh Lompat-lompat gitu Enggak Enggak Jadi Gerakannya tuh Ya sambil duduk aja ya Ya coba gimana Ada beberapa gerakan kan ada di Kalau di Cingkrik itu bilangnya bukan jurus Tapi namanya kembang Kembangan Ada kembang Iya ada kembang 12 kembang Selesai 12 kembang baru sambut Sambut itu ada sekitar 10 atau 12 lagi Ada sambut tempel Sambut keprok Sambut tabok Sambut jadi Sambut gulung ada Sampai Sambut gulung terakhir tuh sambut jadi Gitu kan Yang udah gak pake abak-abak begini Udah langsung siapa duluan abok Siapa duluan ngukul Gitu kan Kalau lagi gak konsen ya karena kepukul Gitu kan Kalau bisa Nangkis Yaudah jalan terus Nah kalau di 12 kembang itu ada yang namanya Longok sama lok B Di 11 di 12 Longok dan lok B Longok nama lok B Lok B itu apa? Satu gerakan juga namanya lok B Apa? Dari bahasa Cina gak tau apa Longok melihat? Longok sama longok Nah itu yang longok Yang Yang Kalau aku bilang dari segi gerakan yang Monyet banget gitu Soalnya dia ada kayak Masang pukul Mundur ke belakang Terus begini 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 Ini istilahnya buat ngebacoknya gitu Ngebacok Terus begini Banyaknya gerakan tangan ya Jurusnya? Kaki juga Kaki Tapi gak seperti silat ya Yang kalau tendangan dalam cingkir itu Cuma dikit aja Teg gitu Dikit tapi ketitit ya Langsung tepat tersaraan Ya Dapatnya dikit kepala Kan susah Mendingan dikit ke Ke yang lain gitu Kalau apa tadi Kembang Sambut Sambut Iya kembang sama sambut aja Oh cuma dua Iya Dari kembang itu Ada banyak Ada dua belas Sambut ada dua belas Berarti ada berapa tingkatan Di cingkirik? Sampai kelar Kalau aku Dari awal sampai kelar itu Masih ada almarhum bokap Itu yang awalnya Dari kemanggisan ke roblong itu kan Jalan kaki kita ya Malam-malam tuh abis isa Malam jumat Niannya apa Latihannya Dari awal dianterin Sampai akhirnya aku Berangkat sendiri akhirnya Nah itu harusnya bareng sama almarhum Belajar silatnya Kalau bokap tuh memang betawi banget gitu kan Dia pengen banget ya Pengen banget anak itu bisa cingkirik Bokap juga bisa cingkirik Tapi masih cingkirik yang vintage Lawas banget Yang jurusnya tuh cuma ada enam Zaman dulu Dia kalau lagi cerita tuh Kalau cingkirik ayah Zaman dulu Cuma ada enam Cuman begini doang nih Nih, 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 nih Gitu doang Gak sampai Ini kan 24 berarti kan Kalau Si kembang 12 Sambut 12 Berarti 24 Iya betul Kalau si Sambut itu udah gerakannya Bukannya Iya, udah gerakannya Sambut Kenapa dinamain sambut tempel Karena ketika kita lagi Apa Lagi Pasang pukul Ibaratnya pasang pukul apa ya Aba-aba gitu ya Ya kuda-kuda gitu kan Kalau gak kuda-kuda gak ada Ya anjing-anjing juga gak apa-apa dah Gitu kan Sambut tempel lagi Aba-aba begini Ibaratnya Kayak wingcuna begini Mirip sekali dengan wingcun Mirip-mirip Mirip banget dengan wingcun Karena kan adaptasinya dari Cina juga Oh banyak pengaruh Cina Banyak pengaruh Cina Bela dirinya Iya begitu Kenapa dinamakan sambut tempel Kenapa Jadi pas kita lagi Aba-aba begini Lawan kita juga nempel dikit Oh Itu dinamain sambut tempel Iya Kenapa dinamain sambut tabok Karena pas lagi nempel Kita ngambil begini Kita tabok Nanti ada bukannya lagi kemari Gitu Kenapa dinamain sambut keprok Ketika lagi nempel Ini ditarik kita keprok Gitu Sesuai harfiah banget ya Sambut keprok Betul Sambut tempel Sambut keprok Ketuk Kayak gitu Ini berarti Gak masuk IPSI Atau ada di Enggak Gak masuk Beksi gak masuk Oh kalau Beksi masuk IPSI Kalau cingkrik Kenapa gak masuk Semuanya mematikan Ibaratnya 2-3 langkah mati orang Oh memang dia diciptakan Buat mematikan lawan Iya Makanya gak masuk IPSI Itu Berarti gak ada Ya maksudnya Seninnya sedikit ya Lebih banyak Silatnya ya Bukan pencaknya ya kan Iya banyak pencaknya Tapi setiap Cingkrik Beksi gitu Ada yang namanya Gabungan jurus Itu namanya bombang Bombang itu Gabungan jurus Yang Yang hasilnya Ketika dibawah ini Terlihat indah sekali Gitu Bombangnya ada Masih bisa terlihat Seperti tariannya ya Betul Bombang 12 jurusnya Ada Kelar semuanya gitu Berarti ada yang Apa jurus yang pakai musiknya Itu kan ada kan Ada pakai kendang Ada gitu Yang kita mukul bubunya Dumblang Dumblang Gitu ada Ada juga Ada kebatinannya juga Itu pas udah nyampe Fase itu Dimana udah kelar semua Jurus-jurus Ambul semuanya udah nguasain Masuk ke fase Ke kebatinan Maksudnya Untuk Perguruan saya saat itu Sama Baba Warno Warno Almarhum Di Roblong Sempat pengen dikasih Amalan gitu Wyrid Ya model-model kayak Wyrid Kayak ijib-ijib Bahar mungkin Kayak gitu Ya bisa Kebal-kebal Gitu kan Terus Aku udah tau Dikasih tau Wacan yang bakalan ada Kayak gitu kan Takut nih Gitu kan Ngeri tau Gitu udah Benda sajang Takut Gitu juga Ini sebenernya kan Bukan passion-passion Amat kan Silat gara-gara Bapak betawi banget Gitu kan Jadi ngikut Ini juga Udah akhirnya bilang ke nyokap Mau gak mau Kalau sampai gitu-gitu Akhirnya udah Udah gak terus lagi Pas udah Udah menuju fase Wirit-wiritan gitu kan Tapi ada treatment Selesai Selesai Silat itu Selesai main pukul Ampe beres Itu ada treatment Untuk melatih Kesigapan Atau Reflek Ampe 4 Hampir 5 hari Dikit tidur Di atas balok Tau kaso Iya Kaso kotak Biar seimbang Enggak Ngeratih refleks Udah ngantuk Bergerak pasti kita Oh Udah ngantuk Jatuh Jatuh Tidur nih Nantuk dikit Jatuh Udah Gak jadi Tidur lagi Jatuh Nah itu yang bikin Kalau kita dipengkel dikit Langsung begitu Berarti di kamar Tidur di atas kaso Iya di kamar Kaso Kaso ada Iya Di lantai Di lantai Ditaruhin kaso Berapa bulan Enggak Nyampe berapa bulan Disuruhnya main Dua minggu aja Kata Bang Arno Tapi dikit Gak kuat Karena Nyokap juga udah sedih Udah apa anak gue Jangan gitu Udah ada kasur Kata begitu Lah kasur Kayak orang kurang Anak gue ya Kasur punya Tidur di balok Tidur di kasur Yang enak Begitu Udah biarin Buat ngerti refleks Kata almarhum bokap Ah emang Menjadi apa sih Diket deh Gitu kan Biarin Ah Kang pukul Maka gak ada duitnya Udah tidur di kasur Kata begitu Berantem dah tuh Dih dua Yang satu pengen Si bapak ingin Saya tidur di kasur Pengen sakti Supaya sakti Gitu kan Si ibu Karena gak tega Pengennya di kasur Yang nyaman Udah bingung Akhirnya Disitu pada berantem Mereka berantem Tapi malam Saya juga tidak tidur Sama aja kan Berarti Saya begadang juga Gara-gara mereka berantem Berarti gak sempat nyoba tuh Tidur di kasur Nyoba Berapa hari? Hampir lima hari Padahal sedikit lagi dong Sedikit lagi Memang itu efektif banget Melatih Reflek Baru bisa ngehajar tidur bener Siang abis Johor Baru tidur Di kasur Baru tidur di kasur beneran Biar tenaga istirahat Kalau malam coba dah Jadi sepanjang malam Tidur di kasur Jatoh bangun tidur lagi Jatoh bangun tidur lagi Itu ngerhati Taksak Taksak Ngerhati Taksak Kan hitungannya gak boleh Taksak Gak boleh Harus refleks Taksak Taksak Satu dua Satu dua Langsung habis Sekarang masih ada Sisa refleks Dikit Gak ada sisa refleks Cuman kalau Bukaan soal cingkrik Dia kunci dimana Tahu Udah pasti tau Bukaan yang mana Cuman kalau ngejalan di 12 jurus Ada yang inget Ada yang lupa Gitu kan Kalau misalnya Bukaannya kemana Sampai sekarang Masih tau banget Berarti berapa tahun Kalau dari SMP SMP Kelas dua Kelarnya itu Mau naik kelas tiga Hampir setahun Kurang lah Tahun kurang Tapi bokap Awal intens Apa Nganterinnya itu Cuma Sampai Dua bulan doang Udah gitu Udah dilepas sendiri Berangkat sendiri Berarti kepaksa dong Awalnya Enggak gak kepaksa Jadi bokap udah gak bisa Nganterin lagi Udah ngerti kan Udah tau kan Tempatnya udah apal Yaudah berangkat sendiri Gitu Awalnya amal-amal Berdua Cuman pas lurus Ke roblong Belok kiri ke kemanggisan Dia ke belok kiri Dia lebih memilih Belok kiri Untuk bermabuk-mabukan Pada saya ikut Kalau lu mah beneran latihan Soalnya lurus terus Karena masih jauh lagi Kalau abang lu mah Bolos Bolos aja Gitu Padahal dia yang butuh ya Padahal dia yang butuh Dia kan temen-temen berantem Iya Iya Kayak gitu Dia cuman Dapat kembang 4 jurus aja Di tiap gang udah begini mulu Padahal gak kelar Setan Yang kelar gue Gue banyak diem Bener berantem Gue banting kan Beneran Abang lu Iya Berantem sama gue Kebanyakan itu Gue banting beneran Banting beneran Berantem gara-gara apa? Lupa gara-gara apa Dapaknya duit atau apa gitu Mulutnya gitu Ke nyokap Segala macem Kurang ajaran banget gitu Berantem di samping Gue beneran Gue lemparin Gue kosek beneran Gue lemparin ke itu Lancur gitu Apaan pada jebol gitu kan Ampe dipisahin Ampe tetangga sebelah Nuh cing Berantem di samping Gitu Udah jebol Abis di belakangnya dah Terus abang lu Kaget loh Kok bisa dikalahin sama lu gitu Iya Dia gak kaget sih harusnya Karena gue kan udah kelar sih Liat Dia Setelah itu Dia gak berani sama lu gitu Udah gak berani lagi Beratnya dia tau Beratnya gitu Kalo mau berani ngoce-ngoce Jarak jauh deh Ngocenya Kalo dia marah gitu kan Dia menjauh dulu Anjing loh Biar gak dibanting Biar gak dibanting Jauh tau dia Gitu Gitu Tapi dia orang yang kira banget Dia orang yang kira Dia orang yang ngenalin gue Gue sama Dia kan sama musik-musik yang Punk Yang apa segala macem Dia yang ngenalin gue Oh dia yang pengaruh musik dari dia Pengaruh musik dari dia Gue tau-tawan slang Tau-tawan bad religion Bawa tau-tawan apa ya Dia punya dulu Dia kan demen banget punk ya Dia punya kaset kompilasi Apa ya Still weren't still proud Punk jaman dulu Iya Punya meruya barmi-armi Gitu-gitu kan Punk jaman dulu lah Oh dia anak punk gitu Lebih ke skinhead di lagu-lagunya gitu kan Terus kena kenalan no dub dari dia Ibaratnya slay Ya pake banyak lah Oh dia botak berarti Hah botak Panggilannya botak di bonjar Karena skinhead Iya karena skinhead Botak gitu Berarti dia ini Suka nongkrong pake Potubut Enggak Dia bukan panggil nongkrong-ngrong gitu Tapi memang secara musik Sama ideologi Emang dia seneng Sama gitu-gitu Dia maksain Ini dik Iya Lu dengerin lagu-lagu ini Akhirnya gue mulai dengerin Dengerin Wah Aneh ya Lagunya gitu kan Dutuk-dutuk-dutuk old school gitu kan Tapi ada beberapa lagu yang nyangkut Yang enak yaudah Apa yang nyangkut di lu diantara Gue yang nyangkut sampe sekarang adalah Dia ngenalin gue di Resgen Machine Oh gitu Diantara semua Lu cocoknya di Resgen's Gue di Resgen's gue paling cocok sampe sekarang Kenapa? Iya gak tau Udah seneng aja hip metal itu bagus Eh keren aja Keren-keren gitu Seneng sama formasi yang masih Jack Della Roja ya gitu Yang masih ada gitu Tomorello Breadmilknya Tapi kan Lu dikenalin juga Cokoknya nama Dangdut juga Oh Dangdut malah parah Itu dari orang tua Dangdut Dari orang tua Dangdut Dari abang pangpangan Pangpangan Bayangin aja Dari tongkrongan Marawis Beneran Marawis Marawis Gambus Kenapa bisa Marawis? Nyari duit disitu kan Nyari duit gimana? Ngarak penganten Dipanggil buat perform Kalau lagi ada Hajatan Diki manggung-manggung Marawis Segala macam Sama siapa? Sama teman-teman tongkrongan Yang bagus-bagus Yang baik-baik Tongkrongan Diki kan yang Marawis dulu Anak-anak Marawis Musola-musola Iya Lu? Gak harus di musola sih Bisa di tongkrongan juga Tapi latihan Marawis gitu Megang apa? Solis Solis itu apa? Solis-solihun Nyanyi-nyanyi Oh penyanyinya Iya penyanyinya Apakah gimana nyanyinya? Lagunya biasanya apa sih? Lu manggung Marawis Lagunya lagu Gambus Coba kayak gimana? Lagu Gambus itu kayak gimana? Misalnya Minum dulu ya Silahkan silahkan Ini teknik tinggi soalnya Kali-kali gini Itu apa artinya? Gak tau Pokoknya enak aja Iya Pokoknya gitu aja Hapal banyak lagu berarti? Hapal banyak Lagu-lagu dari Elbas Gambus Elmirah Senang-senang juga Kayak Mustafa Abdullah Terus Nizar Ali Mustafa Abdullah Enggak itu nama orang Bukan sebuah lagu Enggak sambil rebah gak? Enggak Ada tim yang lain Oh berapa orang Biasanya grupnya tuh? Sembilan Kadang-kadang sepuluh Ada yang megang Hajir juga ada Yang megang Markis Marawisnya lima Kadang-kadang ada empat Gitu kan Jadi kalau Misalnya lagi full tim Dibayar Dapetnya dikit Bagi-bagi Dibagi Saya berharap ada yang sakit Gitu Jadi lumayan lebih Tapi kalau solis Dapetnya gedean biasanya Oh karena lead vokal Lead dong vokal Yang lain kan tinggal paduan suara Nyambut Ngis-ngis Gitu doang Yang capek tuh main Main hajir Main hajir paling gampang Hajir tuh yang gede Oh yang gede Dung-dung Dung-dung-dung Gitu doang Yang capek tuh main Ini Tumbuk Kenang-tumbuk Ada pinggang Ada tumbuk Ini tumbuk Ini pinggang Yang nempel di pinggang Iya gitu Berapa lama berarti Jadi Marawis tuh Berapa lama ya Lama kan Selama pas nongkrong aja sih tuh Ada dari kelas berapa Dari kelas 1 ada Dari kelas 2 lah SMP Iya Sampai Sampai lulus Sampai Abis lulus juga masih suka nongkrong-nongkrong Lulus SMP gitu Iya Pas Semip udah gak Marawis Udah enggak kan Semip kan di Bekasi Oh karena udah gak nongkrong lagi Atau temen-temen Marawis itu ya Udah enggak Iya temen-temen Marawis juga rata-rata udah pada kerjaan gitu Jadi pas SMP tuh Kehidupan lu tuh antara silat dan Marawis ya Iya Silat, Marawis Kenceng-kenceng banget disitu tuh Karena kan kalau buat Marawis tuh gak mungkin gak diambil Buatnya aja Iya hari minggu kan Sabtu minggu gitu Ngarak gitu kan Ngarak penganten Di belakang penganten Kayak gitu Pake seragam dong Seragam dong ada Tapi kalau gak bawa pake baju koko aja Cuman ngarek doang Ngarek mah cuma sebentar doang Habis itu kan mereka akat apa segala macem Kita makan aja dulu Nanti main lagi nanti Pas resepsi Pas resepsi gitu Jadi yang ngajakin Marawis tuh si Faiz Ya Faiz Anak-anak Atam Atam tuh apa? Anak Taman Anak-anak RT11 Ini kan RT10 Tapi nongkrongnya di RT11 Dia memang seneng Emang kumpulan Marawis disitu Anak-anak Asyanki Juara Juara festival juga lah disitu Dia mau lu Mau nyari duit gak Buat jajan-jajan Bisa nyanyi Bisa gitu Nyanyi ini ini Segala macem Oh yaudah Latihan 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 Kadang disitu Latihan sampe malem Jam setengah 12 Jam setengah 1 Tapi nyokap tuh gak khawatir Kalo gue lagi Latihan itu Karena dia tau Latihan ini disitu Latihan Marawis Itu tahun berapa berat itu Kalo kelas 2 SMP Aduh gue lupa lah tahun berapa dah Lo SMP masuk tahun berapa kan Tinggal di itu aja Gak pernah ngitung Lepasnya udah lupa lah Gimana sih 2000 Gak mungkin 99 Eh 2000 Ya pokoknya gitu dah Gak pernah ngitung gue Tapi masih kecil lah Masih muda banget Tapi seneng ternyata Marawis Seneng karena turunan dari Nyokap kan Nyanyi Gampus juga dulu Oh nyokap penyanyi Gampus juga Iya Nyokap kan Sabah Qatilawah Tilquran Dia juara Guru Guru Keluarga gue mah Keluarga pengajar Keluarga guru Bapak ibu guru Bapak Karyawan PLN Tapi dari keluarga ibu nih Yang punya sekolahan Oh gitu Keluarga pengajar semua udah Guru Apa nyokap tuh Masih mudanya yang ajar Terus Pas nikah sama bokap Sampai juara Tilawah Tilquran PLN Jawa Bali Keluarga itu Banyak dah pokoknya deh Ya pengennya sih Anaknya bisa nurunin Semuanya Enggak ada yang nurunin Malah jadi lucu Enggak ada yang nurunin Jadi ngaji Enggak ada gitu kan Tapi nyokap mah orangnya santai aja Yaudah Bisa ngaji aja udah cukup gitu Karena musik-musik selain Dari si Faiz Dari nyokap apa tadi Dangdut-dangdut itu Dangdut Itu dangdut Kenung banget Apa dangdut yang kayak gimana Dangdut-dangdut Orkes Melayu Jaman dulu tuh Yang masih kasetnya itu Tulisan Arab Arab Melayu O-M-O-M gitu Orkes Melayu Al-Ashad Al-Apa Begitu-begitu tuh Jaman dulu Kayak nama-nama Kayak Munif Bahasuan Yuhana Satar Beginilah rasanya Ditinggal ayah bunda Yang masih pake ada suara akordeonnya Ya masih disebut Melayu itu Belum dangdut itu kayaknya Melayu Melayu Tapi cikal bakal dangdut tuh Yang kayak Ema sahab itu cikal bakal Adanya dangdut gitu Yang Apa ya Jika bungamu kembang Di dalam taman Ya gitu Pasti udah familiar lah Dia ngenalinnya gimana Pak Leon kaset Diki dengerin ini atau gimana Enggak Karena dia udah sering nyetel itu Ini lagu apa ya Enak banget Kadang tuh Kalau abis ngejarin PR Sebelah sini kan radio nih Set setel itu tuh Dari set A Sampai set B Ulang-ulang Sampai ketiduran gitu Apa lu udah semuanya jadinya Lagu-lagunya itu Nah jadi itu ngebagi waktu Dengerin kaset nyokap Dengerin kaset abang Iya Dengerin kaset abang Biasanya di kamarnya dia Karena masuk kamar dia kan Panas yaudah pasti Udah gak ada hal-hal Kayak gitu kan Gak ada kan Pastinya kan Empang-pang Segala macem Dengerin Segin mah di kamarnya dia Sama sleng Biasanya buat main gitar Main gitar gitu Gitar-gitaran gitu kan Jadi imbang abis Sedang di kamar abang Datang ke kamar lu Sama netel Kaset itu Kaset itu Danut-danut begitu Sama gambus Sama LBS-LBS gitu Gitu Kalau mau masuk ya Agak anak mudahan banget Masuk ke kamarnya dia Kayak gitu Berarti tapi Lebih suka yang mana? Semua suka Semua Semua musik yang menurut gue Dikuping enak Dinyanyi enak Gue bilang suka Gue gak pernah mengklaim Kalau gue anak-anak ini Gue sama anaknya pang banget Gak bisa gue abis dengerin Resigenin mesin Abis itu dengerin Mustafa Abdullah Bisa gue Bisa Yang penting di kuping gue enak aja Itu sebuah karya kan Karya orang Dan di hati kena Di kuping enak Gue 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 pasti dengerin terus Tapi di kamar ada poster apa? Poster apa ya? Gue paling ini ya Gak ada Ada kalender emas Ada Dari nyokap Kalau abang pasti ada poster-poster Poster-poster Rencit Gitu-gitu kan Terus ada poster-poster Gede banget Oh abang The Jack The Jack Iya gitu Lu gak ikutan The Jack juga? Dia gak Dia emang The Jack The Jack sampai mati Eh mati duluan Lu gak dikasih suka bola? Enggak Enggak Saat itu emang Enggak gue emang Enggak terlalu ini banget Enggak terlalu intense banget Tapi dia emang intense banget lah Kalau masalah kayak gitu kan Orang-orang segala macem Pas di Semip musik berubah gak ketemu teman-teman cewek-cewek gitu? Udah Teman-teman cewek malah di Semip tuh lagi jamannya ini Linkin Park gitu-gitu Terus apalagi Ya iya saat itu masih metal-metal yang lagi hype aja saat itu gitu kan Enggak-enggak berubah lagi sih menurut gue Karena gue masih stock Kaset-kaset yang dulu gue punya gue bawa ke Bekasi Pergaulan di Semip tuh kayak gimana sih? Apa disitu ya? Karena kita Gue juga di Bekasi baru Enggak terlalu banyak punya temen Jadi sekolah tuh di tahun pertama juga Langsungnya sekolah Ya nongk-nongkong bentar pulang Sekolah nongk-nongkong-nongkong Terus pulang Karena kan pulang pergi tuh dijemput sama ojek yang udah sewa Oh Ama kakak gue Bergi pake ojek Terus pulang juga dijemput Dari Bekasi ke rumah Atau pindah ke Bekasi sih? Pindah ke Bekasi Iya banget kan Sampai 4 tahun tinggal disana Demi sekolah lu Sekolah disana gitu kan Jadi pulang ke Kemanggisan tuh Cuman Sabtu Minggu Oh pas weekend ke Kemanggisan Iya Hari kerja, hari sekolah di Bekasi Betul Jadi hari Minggu sore Atau Minggu abis maghrib baru pulang ke Bekasi Sebenernya sih Minggu abis maghrib pulang ke Bekasi Kata nyokap itu udah telat banget Kalo mau pulang ke Bekasi tuh dari sore gitu Jadi gak terlalu ke kemaleman gitu Karena nyokap tau Senin tuh udah sekolah lagi gitu Kalo bakat ngelucu? Bakat ngelucu udah gak tau deh dari apa Karena di rumah tuh yang jadi badu tuh gue kan Oh gitu? Iya Kalo lagi ada ngumpul Icebreaker nya tuh gue Yang jadi ya self distract nya tuh Yang mau dikatain mau dapet segala macem gue Yang rela dikatain asal semuanya Itu gue Yang bisa mengimpersonate atau niruin Anggota keluarga kita yang lucu tuh gue Gitu Yang punya skill itu gue Gitu ibaratnya Makanya dari dulu selalu ngelucu di depan banyak orang Betul Awal-awal depan keluarga dulu Depan temen gitu kan Kalo di rumah kan gue ada panggilannya Lemer ya panggilannya Apa tuh? Gak tau gue udah panggil Lemer aja Anak kelapa dua tuh Lemer tuh artinya apa Lemer tuh? Mulutnya mulutnya Lemer Oh Lemer Lemer gitu Mer Mer sini Mer Gitu ada yang panggil Meri Gitu Iya Lemer-Lemer Meri Meri Mana Meri? Gitu Iya panggilan rumah emang ada yang kenal Diki Gitu Kalo misalnya ada orang temen gue dari Bekasi nyari Mesti bang rumahnya di gimana ya di perapatan gitu Diki mana ya? Enggak yang sekolah di Bekasi dulu dia disini gitu Oh Lemer No Lemer gitu Baru No Lemer sana rumahnya sebelum serat marwan gitu Dianterin baru Merah ada yang nyari lo nih gitu Aduh Oh di panggilannya Lemer gitu di rumah Waktu remaja pernah dikata-katain gak lo kok kemayu banget sih? Enggak, gak ada yang kata-katain Karena memang tau fungsi itu tuh buat ngeblend Fungsi itu tuh bikin icebreaker tongkrongan gitu Seneng aja kalo ada yang Abis bukannya gimana ya Gak diasah sih Tapi 3 tahun selama di Semip itu Emang temennya ada yang namanya Meki namanya Temen gue ada yang Meki namanya Cewek? Cowok Oh cowok Iya Tapi dia ekskul nih ya nyanyi gitu kan Dan panggilannya Meki Dayanti Udah tau dong orangnya paling keker dong Namanya dia Ya banyak lah yang begitu-begitu Pak Arul Pak Arul sama begitu melewat juga bautnya Semip Namanya juga semip Tapi kalo lu masih seleranya ke cewek? Iya Masih cewek Masih suka cewek? Masih suka cewek Yang dua? Aduh yang dua mah udah Gak bisa dibilang lah pokoknya dah Di dunia yang banyak cewek Dan lu masih suka cewek Enak dong sebetulnya Iya Iya Kalo orang lain ngeliatnya Enak Karena disekelilingi oleh cewek-cewek cantik Tapi kalo Kita bagian dari circle itu Udah biasa Hari-harian ngeliat itu jadi gak ada yang spesial Kayak kita ngeliat nasi Spesial gak? Iya nasi gitu Karena kita bertahun-tahun ngeliat nasi Mungkin ke sekolah lain Kalo Semip gue tuh Gue sebut aja namanya Semip Paramita Terkenal Dia tuh ceweknya cakep-cakep Jadi sekolah lain Anak kapin Anak mana aja pada kesitu buat nyari cewek Karena anak paramita Anak paramya tuh cakep-cakep gitu Kalo menurut gue mah Biasa aja orang nonggroan gue tiap hari Yang cewek-cewek pada magdol sama gue gitu kan Yang cewek-cewek bandelnya gitu Oh Dismip udah ngeband Dismip udah ngeband dulu ya Ngeband ngeband Bego-begoan Apa nama bandnya? Enggak, enggak bikin nama band, enggak Bawain apa? Pulang sekolah, itu linkin pak, kertas padi gitu-gitu Iya beli kaset padi dulu dari nyolong gue nyolong Nyolong tabungan duit empo gue Iya, dari kamarnya gue colok pake LIDI gitu kan Terus gue ambil 100 ribu Gue ambil lagi 100 ribu, eh ketahuan Ketahuan akhirnya Kok kurang mulu tabungan gue ya sering ditaruhin Ini setan yang si anjing nih di rumah gitu kan Gue tinggal sama kakak gue Aku baru nikah, akhirnya gue ikut ke Bekasi gitu Kaset pertama yang gue punya tuh linkin pak sama padi dulu Yang album apa? Itu indah apa sih? Begitu indah? Bukan-bukan, album yang ada lingkaran Sesuatu yang tertunda Sesuatu yang tertunda ya? Iya kayaknya Iya kayaknya itu dia Lagu apa bawainnya biasanya? Bayangkanlah bila aku gitu Tak lagi menjadi kekasihmu gitu Dengarkan nama kekasih gitu Nyanyi juga? Enggak gue main gitar Oh main gitar? Gitar gitu kan Enggak nyanyi di band itu? Enggak Kenapa? Vokalis yang nyanyi gitu Bagusan sih apa ya mau suaranya? Gue, dia gagap Kok vokalis gagap gimana sih? Enggak tau, enggak ada lagi cuma dia doang Kadang gue mau capek-capek hati gitu Aduh, dengarkan anjir Arrah Seadanya aja lah Kenapa lu bilang Udah gue aja yang nyanyi Enggak enak, kesian Barangnya baik Makanya band kita gitu-gitu aja Udah sama band gitu-gitu aja Kanda sumbungan gara-gara band Iya betul Gue terlalu aktif Gue kan ada ex school bartender Terus ada ex school bola Terus ngeband Terlalu aktif lah gitu Akhirnya dia Oh lu terlalu aktif sama temen-temen Udah lah kita putus aja Oh aku tidak diperhatikan Tidak diperhatikan sama dirimu gitu Akhirnya putus udah Udah, tapi udah Terus biasa temen-temenan lagi Biasa Itu ngeband berapa tahun? Itu mah ngeband Cuman ngeband iseng-iseng doang kan Misalnya kalau pulang sekolah Yuk patungan, yuk patungan gitu Kalau yang ngeband serius? Ngeband serius pernah tuh Pas abis lulus Terus balik ke kemanggisan Bikin band Tulpa namanya apa Betiga gue Bengong sama Adi Ada Yang katanya drummer lu Nyolong duit itu? Itu band yang Di Jepangan Bauin apa? Laruku? Bauin Alter Ego-nya dari Kayak Laruku gitu Dia Fams namanya Jadi si Haydennya Bikin band lagi Alirannya kayak rock gitu Lebih ke grunge Grunge Duit di colong? Amat dia Amat drummer gue Iya sahabat deket itu Sahabat deket banget Gue ngeband Terus deketnya minta ampun Gak tau gue bingung kenapa Jadi sakit hati gue tuh Tinggi banget gitu Lu buat apa anjir? Gue tinggal mandi Gue cek dompet gue Hilang Duit seratus Gue masuk lagi kamar mandi Gue cek lagi Hilang dua ratus Gue cek lagi Hilang sejuta Banyak banget di dompet Berarti Banyak Alhamdulillah Saat itu kan gue lagi main ke rumahnya Padahal Kondisinya gue lagi pengen ngasih Abis ngasih nyokapnya itu Abis ngasih nyokapnya Ngasih adenya Main ke kamar atas Lagi ngasih keluarganya Abis ngasih keluarganya Kok lu bisa ngasih Duit banyak itu dari mana? Kerja kan saat itu kan Iya udah ada Udah ada Sampingan lah Lumayan lah Duitnya lah gitu kan Tapi Di Colong Maksud gue Klepto kali? Gak tau Maksud gue lu Maka kagak tapi nyolong Buat apaan sih Maksud gue kan tinggal bilang Hobi Iya passionnya disitu kali Sebenernya dia gak mau Tapi ngeliat Anjir Gak ada orang yang disikat lah gitu kali Iya mungkin klepto Mungkin klepto kali ya Kayak gitu Itu yang bikin gue sakit hati Buat apa kan tinggal bilang Hubungan berakhir dong? Berakhir udah Menurut gue mah Buat apa? Toksik Banyak kok temen yang lain Yang lebih pantas untuk dipertahankan Dibanding yang kayak begitu Buat apa? Alasan terbaik gue untuk mempertahankan Pertemanan itu apa? Gak ada lagi Dia penyakit Kenapa bisa nyolong? Kalau temen baik Udah jelas-jelas gue dateng Bantu orang tua lu Adik-adik lu gue kasih duit Malah gue dicikat Kalau pacaran berapa lama Sebelum akhirnya nikah? Apa berapa kali? Sama yang sekarang? Pacaran gue emang gak banyak Kan itu yang si Semip yang pertama Iya Yang kedua Kalau Oh dulu pernah ada Sempe Sempe itu cuman Ya itu mah gak kita Cuman deket-deket Kalau pacaran bener Ya udah terakhir sama yang Jadi istri sekarang Berarti dua kali? Yang di Semip Dengan yang jadi istri? Ya istri Itu kenal dimana? Dari istri pas udah jadi Stand up lah Udah mulai stand up Dia penonton stand up? Iya biasa Fans-fans gitu DM-DM Apa DM pertama dia? DM pertama Nggak loh Diri kok yang mau DM dulu Oh Iya pasti Apa DM? Eh Temennya ini ya Gitu Karena kan dia temennya temen gue Jadi gue yang sok Eh kamu temennya ini ya Gitu Ih Di DM sama Kak Diki Gitu Halo Kak Gitu Gitu Ada berapa yang di DM waktu itu? Hmm Dari Biasa ya Dunia stand up Komedikan ya Seperti Ya naruh joran aja Ngebar joran enam Yang berminat gabusnya Joran kedua Udah yang lima kita angkat Konsen di joran yang kedua Pacarannya berapa lama? Nggak Lumayan Hampir enam bulan Oh sebelum akhirnya nikah Iya Gitu Akhirnya nikah gitu kan Mulai memberanikan diri nikah Dan dia juga Salah satu wanita yang bodoh ya Kenapa dia mau nikah sama gue saat itu Karena secara penghasilan Atau income kan gak jelas Dengan komedian kan Iya Tapi dia mau atas nama cinta Akhirnya kita nikah Susah di tahun awal Rasakan itu Aku tidak punya uang Udah berapa tahun nih gak berarti? Udah empat tahun Tahun pertama susah Tapi kan tiga tahun berikutnya Senang Alhamdulillah Iya senang Eskalasi lah gitu Dari awal kita Bertahan ngerangkak Akhirnya naik gitu Emang apa kata dia Kenapa dia mau sama lu Padahal kan belum jelas penghasilannya Karena gue berani katanya Untuk ngomong langsung ke bokapnya Oh Iya ke almarhum bokapnya Bokapnya gak nanya Apa Ini si Diki kan Belum jelas itu Karirnya Genrenya Belum jelas karirnya Iya maksudnya Iya Bokapnya sih tidak sekritis itu Asal dia bilang Ayah mah gak ngeliat Apa Diki punya apa Dan Diki penghasilan berapa Asal Diki mau tanggung jawab aja Ngidupin anak ayah Dan sayang Udah Tetapi dia gak pernah nanya Si Diki kan suka cewek gitu Iya pernah Aku kan ngobrol sama dia kan begini Apa Kakinya Iya Ayah kan Ayahnya kan ngeliat gini Hmm kayaknya anak ini Pencong ya Gak kan kayak gitu aja Saat itu malah pas udah deket Alhamdulillah udah lagi jalan sinetron Oh Lagi jalan sinetron sama Ayu Iya jadi bokapnya Ah bisa lah kayaknya Bisa lah insya Allah Walaupun uang yang aku kasih untuk menikahkan dia Ayahnya tuh nombok Banyak ya Aku cuma dikit Berarti gara-gara stand up Dapat istri ya Dapat istri Alhamdulillah dari karena lucu ya Gitu orang tertarik Ih lucu gitu gitu Komen-komen-komen Akhirnya ketemuan Ya udah jalan Dan menikah akhirnya Gitu Alakadarnya Berarti profesinya apa aja nih Ludik Sebelum sampai jadi entertainer ini Abis lulus itu Lalu pernah kerja di hotel Menara Peninsula dulu Jadi apa? Waiter Waiter sama room service juga Kalau pagi di cafe Coleman Waiter Gitu kan Nyiapin breakfast Apa segala macem Sampai siang Sampai ada function Berapa ratus orang Dari corporate mana Aku yang siapin table-nya Mereka makan Ada yang dapet Sampai sip malam Buat jadi room service Nganter-nganter makanan ke Hotel, kamar Berapa tahun? Gak lama itu Cuma 4 bulan 5 bulan lah ada Gitu kan Yang lama lagi tuh Di restoran donor kebab dulu Jadi apa? Abis lulus Abis lulus tuh Langsung kerja di donor kebab Jadi masak Masak di belakang gitu Dari back cook Sama front cook Semuanya bisa Semua section bisa Akhirnya Sampai kasir Apabila segala macem Enak tuh ayamnya tuh Ih enak Boneless Krispy iya kan? Iya Yang dikasih bumbu gitu Enak dituangin ini Chicken sauce itu Iya Kayak gitu enak Terus jadi Apa? Jadi aspri Segala apa sih? Inian Jabat Iya Waktu ngeband Malah tuh Oh ngeband? Malah jadi aspri? Karena drummer gue tuh Yang gue berantem sama dia Awalnya dia punya persetakan Di daerah Senin Gitu kan? Jadi mungkin ada yang pengen nyalon Dari Daerah pulau sana Nah ke situ Akhirnya dari keluarga drummer gue Berbaik hati Udah kita modalin dulu Sampai dia jadi Jadi beneran Akhirnya tuh Bupati Bupati ya Sering main ke Jakarta dong Ketemu dong sama saya Ketemu dong sama drummer saya Gitu kan Akhirnya udah Kita dekat-dekat Sering jalan bareng Akhirnya yaudah Jadi nemenin dia terus Awalnya emang drummer Yang jadi ajudannya Terus aku diajak juga Sampai tidur di Rujab juga Ikut ke sana Rumah jabatan Iya ngikut beliau aja Kemana-mana gitu kan Ngapa-ngapain aja Gitu kan Apa rasanya jadi Asisten pejabat Banyak uang Jadi ya doang pastinya Tidak terhitung Uangku Kayak gitu kan Karena kan megangin Duit beliau Terus berhentinya kenapa? Berhentinya kenapa? Berhenti aja Gara-gara mungkin Bupat ini udah kelar Masa jabatannya Terus udah gak pernah main lagi Ke Jakarta Terus tiba-tiba Ya udah lebih 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 eksis di daerahnya Dibanding di Jakarta Gitu kan Karena kan di Jakarta Cukup dengan Beberapa rahasianya aja Yang saya keep Saja gitu Gitu ya Saya yang maintain Oh gitu Buat jaga-jaga Jaga-jaga gitu Kayaknya lah Gampang lah Di antara semua profesi Yang paling nyaman buat itu Yang mana? Yang paling nyaman Pasti donor kebab Saat itu Nyaman sih Senang karena masak Ya kan Pesan aku masak Iya Cuman Namanya kerja di restoran itu kan Hari kerja kami adalah Hari libur customer Gitu kan Jadi ketika Sabtu Minggu Itu adalah Senin Selasa kami Malam takbiran Lebaran Tidak peduli Masuk Masuk Jadi dua tahun Malam takbiran tuh Saya masih ngaduk tepung Ngaduk ayam Motong-motong daging gede Motong lettuce Segala macem Bikin saus Malam takbiran tuh Dua kali malam takbiran Akhirnya nyokap nangis Oh ya? Iya Sampe Lebaran Abis sholat It Udah copot baju koko Berangkat jam 8 Ke donor? Iya Nyokap udah Nangis udah Ngapain sih? Emang gak ada lebaran Abis Sebelum lebaran Ada surat keluar Bagi yang Tidak masuk di hari raya Dinyatakan Keluar Dinyatakan keluar Itu artinya berhenti Takut Semuanya Di mall ya? Mall Yang pertama di mall Puri Indah Yang kedua Di Mall Pondok Indah Pondok Indah Baru jadi itu Pondok Indah 2 Ya karena kan pas libur Lagi banyak-banyaknya orang yang makan Betul Betul kayak gitu Dia gak mau kehilangan momen itu Akhirnya kita tetep kerja Tapi lu bahagia karena lu seneng masak Masak gitu Akhirnya keluar dari situ Menjadi gak lama tuh Nganggur-nganggur Akhirnya kerja di Menara Peninsula Gitu Kalau stand up menyenangkan? Stand up amat sangat menyenangkan Akhirnya Kok akhirnya? Pasin terakhir yang Jadi gini Kerjaan udah semua Di restoran udah Terus udah pernah Ikut proyek-proyek gitu Di Menpora gitu Kecil-kecilan Di LPS gitu kan Yang ikut Kakaipar Yang di kantor udah Terus ngemasak Udah segala macem Akhirnya Sampai di fase Titik jenuh Semua udah gue kerjain Dari musik Marawis Udah Wah segala lini Kayak hidupan deh Udah gue rasain ya Experience-nya Sekarang udah di titik jenuh Bingung gitu Ngapain Akhirnya ngeliat di Youtube Ada Stand up Dari Stand up Indo Jakbar Ada open mic gitu Di daerah Roblong Cikepau Masih-masih di Cikepau dulu tuh Ini siapa nih ya Stand up-stand up gini Kayaknya seru nih lucu Dateng lah akhirnya Ke Cikepau itu Dateng open mic pertama Belum Dateng pertama gak langsung open mic Baru cuman ngobrol biasa aja Liat-liat situasi Iya Orang yang pertama yang gue temuin Itu Regen Tapi karena gue gak kenal disitu Dia gue panggil Indra Iya Dan Regen masih inget momen itu Lu pikir itu Indra Frimawan Frimawan Pada Regen Pada Regen gitu kan Karena gue selentingan Denger pada momen itu Indra 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 gitu Gue kira Indra yang dia Ternyata Indra yang MC Gitu Indra gitu Tapi dia tengok sih Eh ini boleh Ini bang gitu Bang Indra gitu Boleh main disini Open mic Oh boleh boleh lucu Lu siapa namanya Tapi jangan sekarang ya Besok aja Ini udah penulisnya Oh yaudah sekarang jadi nonton aja Oh nonton gitu Di open mic Lucu Oh bisa gue kayaknya nih Gita bisa gitu Akhirnya di open mic kedua Open mic ketiga deh itu mulai Baru berani open mic gitu Pakai cerita sendiri dan Ciri yang lucu pastinya Lucunya di bulan keberapa? Lucunya langsung di bulan ke Di open mic keempat Oh Cepat sih progresnya Open mic keempat langsung ada Lega Komunitas Stand Up Iya Iya audisi disitu Akhirnya Ada salah satu komik yang gak bisa ikut Akhirnya gue dipilih Itu Yang pake kemayu-kemayu di open mic keberapa? Udah ke open mic keempat udah Udah pake Oh yang pertama satu ke dua belum? Belum Masih pengen terlihat laki Terlihat laki terus niruin Bawain beat orang lain gitu Akhirnya diajarin lu jangan gitu Lu pake keresahan sendiri Coba udah belajarin nulis Akhirin nulis 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 sama Erwin Dia diajarin juga Erwin tuh maintain banget dia Tau progres Progres gue lah kan dari awal Baru belajar nulis sama nyari premis gitu Berarti Stand Up Indo Jakbar tuh berpengaruh banget ya buat perkembangan? Amat sangat berpengaruh Itu jika bakal seorang di TV lahir Terus tempat gue belajar Tempat gue nyari rejeki nyari duit juga disitu Ibarat gitu Tempat gue pintar buat bikin materi Tempat gue pintar buat ngelucu Tempat gue bisa akhirnya punya mental untuk tampil di depan umum disitu gitu Ngebentuknya tuh disitu banyak banget Dan ngebuka jalan kemana-mana ya Kemana-mana Sinetron pertama kapan? Dua ribu berapa itu ya? Setelah Suci 5 berakhir Habis itu dapet siaran dulu sama Bedu Di Sigab 88 Tapi gak lama akhirnya aku keluar Lebih memilih sinetron Dibanding bersiaran Uangnya lebih jelas Uangnya lebih jelas, lebih gede Padahal kan secara umur kayaknya lebih meyakinkan siaran ya Ini kan ada umur berhenti ya pada sinetron Sinetron apa sih itu yang pertama? Ayu Ting Ting anak Depok Siti Oh Ayu Ting Ting anak Depok Siti Lu jadi Betawi-Betawi gitu? Betawi-Betawi jadi abangnya Ayu Oh jadi abangnya Ayu Jadi abangnya Ayu gitu Itu lumayan juga tuh sampe kelar tuh 60 atau 50 episode gitu Wah lumayan dong Lumayan gitu kan Habis itu baru jalan judul lagi Makanya akrab sama Ayu sampe sekarang Ya akrab sampe sekarang Sampai sekarang masih akrab banget Gitu Jadi ya karena memang dulu udah Udah kayak Dia sahabat banget lah Udah kental banget gitu Sahabat gitu kan Nemenin dia Suiting segala macemnya Dia yang minta untuk dipertahankan Dike akhirnya dia Akhirnya gue main terus disitu sampai akhir Banyak juga yang dikak juga Tapi kalau gue bertahan disitu Karena Ayu udah suka sama lo cucu Dan lawakannya juga Yang nomor satu aja lawakannya Berdua sama dia tuh cocok gitu Ya natural aja abang adek saat itu Secara di depan kamera keliatannya gitu kan Ya gak takut-takut lah Ibarat gitu untuk acting segala macemnya Kalau nyanyi kapan terakhir nyanyi di depan umum? Nyanyi di depan umum? Kapan terakhir ya? Terakhir nyanyi di depan umum Udah gue lupa itu kapan Terakhir sih di Instagram doang gue nyanyi Udah itu doang Bukan di depan umum ya? Iya itu juga Di Instagram baru ada yang liat terus komen-komen-komen Tapi kalau nyanyi di depan umum Bawain lagu apa biasanya? Kalau di Instagram? Kemarin bawa lagu gambus malah lagu Lagu apa? Nyanyi lagu El Corona gue waktu itu Bila ingin melihat gitu ya Di dalam kolam Lagi seneng lagi gitu Kalau lagu yang paling lo suka dari gambus itu apa? Dari orkest Melayu apa? Sebelah macem Oh pernah Yang paling lo suka banget Mayuzal Gad gue seneng Apa itu? Mayuzal Gad gitu Gak tau nama artinya apa Apa liriknya? Apa? Bisa main pake gitar Main pake gitar? Iya Gak tau deh Bisa apa gak? Gue jarang sih main-main gambus pake gitar Yang lo suka dan bisa mainin pake gitar apa? Lagu yang The Beatles Selain itu Yang gambus-gambus Yang melayu-melayu Yang melayu-melayu Dangdut paling Apa? Dangdut lagunya Elvi Yang paling suka apa? Dan dikuasain Apa ya? Terakhir ya Pecah seribu Enak Terus Coba coba Bawain Pake gitar Ya teman sekelas Kita mau lihat Diki TV Nyanyi lagu Di ringgi gitar Dan sambil nunggu Diki siap-siap Ini buat teman-teman Sekelas yang Mau merchandise Authenticity Atau merchandise podcast Naik kelas Silahkan Dibeli di link berikut ini ya Atau Bisa juga Kunjungi website Kita di Authenticity Lab Ini judulnya apa ini? Uh Gede amat bang Soalnya Ya Apa Judulnya ini apa? Lupa judulnya Puisa Apa tadi? Seng Sengaja Ku sakiti Hatimu Ku bercumbu Di hadapanmu Sengaja Gitu Karyanya LP Seneng gak? Coba tuh Yang lama dong Ampe ref aja Ampe ref? Hmm Tadi ya bang Gede banget Soalnya bang ini Lagunya Roma gimana sih? Boleh Apa ini judulnya? Hmm Hmm Berdebar hati berdebar Deras daraku mengalir Bergetar hati bergetar Tanah segelola hati Sungguh aku malu 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 Menyatakannya padamu Sungguh aku ragu 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 Menyatakannya padamu Apa itu judulnya? Apa itu judulnya? Pokoknya ada filmnya dah Yang dia ini Dia dari bawah Roma e-ramanya Terus Rika Rahimnya di atas Sambil di jendela begini Malam ini Gitu Lagi nyender Bener-bener Bener-bener enteng tapi paten Kayaknya gampang banget nyanyi Menyanyikan lu tuh? Iya Kayak gitu ya Keliatannya Iya Kayak yang Tidak Tidak susah gitu Kayak menyanyikannya tuh Gampang sekali Karena memang udah hari-harian gitu Jadi gak terlalu ada effort untuk nyanyi itu Tapi outputnya menyentuh Gak pernah gak ada cita-cita untuk mengejar karir di musik Tidak Karena udah ada yang nyampe di dunia musik tuh udah ada Kakak Kakak tuh penyanyi dangdut Yang perempuan Dewi Asti Yang punya lagu di Gilir Cinta Oh itu kakak loh Kakak kandung Silahkan dilihat ya Youtube-nya Ada videonya pasti kan Masih ada Masih ada dulu Ikut malah bikin video klipnya dulu Oh gitu Iya di daerah Bogor Memang penyanyi dangdut profesional ya Profesional Tahunannya U'ud lah dia Oh Satu lighting sama U'ud Jadi karena udah ada yang jadi penyanyi Lu gak mengejar cita-cita Enggak lah Udah cukup itu aja gitu Tapi kan Passionnya banyak kan Kuliner Terus Ya segala macem lah passion lu Kenapa akhirnya pilihan lu jatuh ke Ayudah lah gue Menghibur aja lah Komedi aja lah Iya komedi aja lah pilihannya Karena itu yang memang udah mendarah daging Dari Sebelum Semua aspek kehidupan itu Aku lewati Dari mulai di rumah yang belum tau apa-apa Tentang pekerjaan Di rumah juga udah mulai lucu Dari umur-umur SMP aja udah bisa bikin Orang tua ketawa Keluarga Anggota keluarga yang lain ketawa Kayaknya ini aja deh yang gue tebelin deh Dan ternyata ketika open mic pun Terbukti di open mic ke 3 atau ke 4 gitu Itu di depan Kompas TV Di depan kameranya Kompas udah langsung oke Udah ini aja Kita pilih ini dari pihak Kompas gitu kan Sidiki gitu Padahal itu baru Masih seumur jagung banget Orang ketika pas lagi perform di depan Pak Anji Terus jurinya siapa lagi? Arief Didu Kata Arief Didu Ini siapa sih anak gue main komunitas? Gue gak pernah ngeliat nih orang Tapi kok lucu banget gitu Maksudnya gitu Karena baru ya di komunitasnya Karena baru banget Baru banget di komunitas gitu Akhirnya meledak disitu Dari LKS Liga Komunitas Stand Up Hingga akhirnya dapet wild card gitu Eh dapet ya pokoknya Privilege lah Untuk menuju Suci 5 Tanpa audisi Ngelewatin yang seribu-seribu orang itu Enggak Langsung ke 16 besar Aku sama Medan Ridho dulu Berarti Sampai Angkatannya siapa aja sih Kalau Suci 5 tuh? Diki Rigen, Apip, Indra, Wira, Nagara Terus yang kayak gitu Bari, Bari Heri Hore Iya Iya itu angkatannya Juaranya si Rigen Rigen ya? Rigen, Rahmet, Indra 1, 2, 3 Oh iya Rigen, Rahmet, Ababil sama Indra Frimawan Betul Lu sampai ke? Kalau sampai ke 8 Cepet ya sebetulnya Eh 16 berarti setengah ya? Iya setengahnya gitu Apa rasanya kompetisi seperti itu? Ternyata Gue tuh gak bisa under pressure dalam berkomedi Gak bisa dalam tekanan dan gak bisa dipush gitu Jadi materi saat itu ya udah seada-adanya gitu aja Mungkin yang lain mentalnya lebih kuat Karena memang jauh lebih awal memulainya Karena basic dikit juga gak terlalu ini banget untuk mendapatkan premis mungkin ya Dibanding yang lain nulisnya udah pada lebih jadi Bikin nyari premisnya lebih mudah dibanding gue baru mulai sumur jagung saat itu Habis itu udah langsung start ke yang lain-lain Kompetisi masih dimulai, gue udah offer ke Makassar Udah offer di stand up Udah nyari duit Kompetisi masih berjalan Di momen mana lu yakin bahwa pilihan buat jadi pelawak tuh yang tepat? Di Suci itu Oh di Suci? Pasti Suci Ketika udah masuk LKS juga belum masih kayak ngawang-ngawang itu sebenarnya LKS Jadi benar apa enggak ya? Gue ambil keputusan ini apa enggak Orang tua masih setuju gak setuju Soalnya masih suka diem-diem Ngapain lu, ngapain lu gitu Di LKS mah keluarga belum banyak yang tahu Tapi pas di Suci 5 akhirnya tahu gitu Dan mereka udah mengikhlaskan anaknya di pelawak Betul, betul kayak gitu Dari kakak sama orang tua juga pernah ikut di salah satu show yang keberapa gitu Dia di bangku penonton ada, dia ikut Nonton lah gitu awalnya Kayak gitu Kan di TV kan sekarang stripping Itu kan pressure juga Beda Kita TV play main di bading stand up Itu pressurnya beda Kayak main sketsa Mungkin mainan di kibang tuh Main sketsa bareng temen-temen ya Wendy atau segala macem gitu Itu jauh lebih nyaman Bukan nyaman maksudnya Semuanya nyaman Nyantai Lebih nyantai dan gak terlalu gini banget Emang untuk menghasilkan lucu Karena ada tandem dan temen Yang bikinin dan kita tinggal Makan doang Karena ada yang goreng Ada yang makan Kadang di kibang goreng Yang lain yang makan gitu kan Lebih mudah dibanding Kayak stand up sendiri Kita yang set up sendiri Kita yang nge punchline sendiri Tanpa ada bantuan orang lain Itu pasti lebih susah gitu Tapi kan sketsa juga susah Kalau yang gak bisa Yang gak bisa pasti susah banget Gak tau deh Kata temen-temen stand up comedian yang lain juga Memang susah untuk main sketsa kayak gitu Dan salut buat Iki dah Yang bisa ngeblend sama senior-senior yang lain Tapi memang gak tau deh Seneng aja bisa-bisa main disitu Sebelum di TV main sketsa Dulu suka ikut lawak-lawak grup gitu gak? Lawak-lawak grup enggak Cuman referensi Lenong tuh Dari Youtube tuh Suka dengerin yang lama-lama gitu Kayak misalnya Bokir yang lama gitu kan Terus Lenong-Lenong yang Sinarjaya sampai sekarang Yang ada jaman-jaman yang Madi, Maja Yang masih pada hidup juga segala macem Bang Maja sih masih hidup Bang Madi yang udah almarhum Nah itu jadi Referensi Lenong tuh Kalau nonton di Youtube tuh Sering denger gitu Sering nonton Ape malem, ape ketiduran gitu kan Jadi pola-pola nge-jokesnya yang lucu tuh Bisa dipake nanti gitu Oh lu mau pelajari Gaya-gaya Lenong gitu Betul Terus juga dari legend-legend Dari Bang Kome Juga dari yang lain Pasti pelajarin terus Learning something by watching Gitu Waktu pertama kali stand up Eh apa Sketsa itu di Acara apa sih? Pertama nyoba sketsa Sketsa Iya Pertama kali sketsa itu Pas lulus dari Suci 5 Iya terus Langsung dipanggil oleh Trans7 Untuk dapet program Bareng Joshua Suherman Iya Terus ada Siapa sih Rangga Smes Gitu kan Bikin kayak sketsa gitu Ternyata Namanya LOL ya Trans7 Sama si Tansa tuh Oh iya Itu jalan tuh berapa episode Lumayan lama Sampai bungkus kok Aku pelukis itu Sampai bungkus Dan itu ngeliat Ada Wah ternyata diki ada potensi Untuk main sketsa tuh Bisa langsung nge-blend Shooting pertama aja Udah langsung ditandamin Sama Bang Ajis gagap Kata Bang Ajis begini Ini orang bisa nih Kata ini Ini orang bisa nih Ngelawak nih Kata dia Pertahani nih Tansa Kata dia gitu Oh gitu ya Ini orang bisa Ngelawak nih Dia nih Kata dia begitu Dipake terus deh Kata dia begitu Dipake akhirnya Ngelawaknya Iya Iya Ya iyalah Masa yang lainnya Masa yang lainnya Sepatu aku gak mungkin Iya Gak enak Pake sepatu orang Anget Sebetulnya apa yang bikin Lu bisa cepet Blend dengan Pelawak-pelawak lain Gak tau ya Karena Mungkin Sense of comedy aku tuh Kalo buat sketsa Dan ngeliat momen mungkin Itu yang Mungkin membedakan Berpikir cepat Dan ngeliat momen Itu yang membedakan aku Dengan komika-komika lain Kenapa gak bisa Nge-blend atau masuk Untuk main dalam sketsa Kayak model TV play Kayak gitu Ya yang membedakan Dengan komika yang lain Kalo aku tuh Lebih cepet aja Nangkap momen Dan Dan Diksi-diksi yang Memang tidak biasa Yang sering aku pake Kayak begitu Diksi-diksi yang lucu Yang orang gak kepikiran Tapi pernah denger Tapi lucu gitu Itu yang aku pake Sam Sarang Lu melatih Supaya diksi itu Cepet keluar Gimana? Cepet keluar Iya maksudnya Cepet keluar Disaat momen yang tepat Kepikiran itu Seperti sekian detik Sebelum momen itu terjadi Kayak misalnya Misalnya Nah gimana Misalnya Ayu baru dateng nih Ayu Ting Ting Aku di BTS kan sama Ayu Ayu Ting Ting baru dateng Terus pakaiannya aneh Langsung deketin aja Itu kepikiran gitu Ih rambutnya merak banget gitu kan Kayak gurame goreng kipas Gitu Langsung kepikiran Rambut lu merak banget yuk Ntar Ayu pancing Kayak apaan Kayak gurame goreng kipas Gitu Udah mandi belum si yuk Emang kenapa ya Pundak lu Bau bebek-bebek kan situ gintung Bicara gitu Yang aneh-aneh aja Makin jauh Makin aneh biasanya gitu Iya tapi gimana caranya Supaya Sense nya itu Jalan Dan Perbendaharaan Yang aneh-aneh itu Ada di kepala Dan dipakai saat yang tepat Tulis Sampai sekarang masih nulis Apa yang lu tulis? Diksi-diksi lucu Kalau ada handphone Aku bisa tunjukin Diksi jadi Jadi kadang Aku suka kepikiran Misalnya lagi Jalan-jalan sehari-hari Nemu diksi lucu Buru-buru keluarin hp Cangket Terus yang di note itu Lebih banyak Aku mulai Mengkotak-kotakan Sesuai dengan cerita Misalnya kantor Atau misalnya Rumah sakit Biasanya kan kalau kita Di sketsa-sketsa gitu Kan tergantung sih penulis Ceritanya lagi di rumah sakit Nah kepake itu Pasti di rumah sakit Gitu Apa-apa aja yang sekiranya lucu Misalnya Nginep Tapi tidur di inkubator Gitu Lucu Impus Tapi airnya pantak Beber-beber gitu Misalnya dokternya Apa-apalah gitu Terus ada Sesuai dengan ceritanya masing-masing Rumah sakit ada Bengkel ada Pasar ada Pereman ada Gitu-gitu Dibagi terus semuanya Tulis aja terus Jadi itu dibaca-dibaca Nanti begitu main itu Oh udah ingat Iya ingat Yang nanti bakalan kepake Yang mana nih Gitu kira-kira Hmm Gini Oh temanya apa nih Temanya adalah pernikahan Pernikahan berarti kan Ada yang dateng Ada penghulu Ada catering Ada Ah mungkin main di cateringnya aja nih Makanannya aneh-aneh gitu Mungkin ada beberapa Momon-momon dalam Dalam pernikahan yang mungkin bisa dilucuin Kayak pas lagi akat Atau lagi segala macemnya Itu bicara gitu Udah ditulis itu di note gitu Jadi tinggal dipake Sampai sekarang masih nulis Kalo enggak Kan kita syuting tiap hari Nanti Pake kata-kata yang lucu Itu lagi Itu lagi gitu Oh daripada ngulang lawakan ya Iya ngulang lawakan gitu Jadi pengen yang baru terus Ya mau gak mau harus nulis gitu Itu juga yang ajarin senior kan Itu apa itu? Bang Denny Oh Denny Chandra Jagur Oh ya di Jagur Iya Bani Jagur sama Bang Wendy Ngajarin gitu Nulis dik Masih nulis Gua aja sampe sekarang masih nulis Dia aja yang udah jadi Udah kayarnya masih nulis Kita belum apa-apa Masih gak mau agak menulis Sampai sekarang dik masih nulis Di note gitu Masih nulis terus Biar-biar fresh terus Kalo enggak Yang kemarin-kemarin Di sini yang dipake Itu lagi Itu lagi Tapi kan berarti Banyak banget yang Banyak Banyak gitu dia Di note Di catatan handphone Mah banyak banget Lebih susah Sketch apa stand up Kalo sekarang? Lebih susah stand up Pressernya gitu Lebih berasa Lebih berasa di stand up Sendiri Dibanding yang Sketch gitu Walaupun temen-temen Komiknya bilang Wah gak bisa gue main sketch Susah banget Gue mending yang stand up lah Kalo di gimana sekarang kebalikan Gue main sketch aja Jangan stand up dah Gitu Lain hal kalo corporate ya Bersih berani Karena uangnya Uangnya gede Karena uang Itu juga pasti Iya Iya menjadikan kita kuat Pernah dikira Sampai sekarang Orang banyak yang mengira Lu ini gak? Cong Iya Banyak loh Banyak sampai sekarang Mempertanyakan juga Kalo di corporate-corporo juga gitu Oh gitu? Iya kan kayak gitu Biasanya apa? Mereka Mulai disama-sama Nama MC Biasanya gitu Biasanya MC emang bener Bencong Bencong parah ya Parah lah Bencong abis lah Gila gitu Parah lah Udah Udah pasti Kau nobilut Udah pasti Udah pasti Nabilut Udah pasti Pertama di jorokin Ke darah kawail Lo sama gak sama Darren tuh? Darren pacarnya ganteng tau Ya udah Terus ada yang bilang Dia udah punya istri Oh udah punya istri Tetep kekeh Tapi nya gitu kan Banyak kok temen aku yang punya istri Tapi punya itu juga Jangan samain dong Gue cukup Kalo gue juga Karena banyak di dunia entertain Udah punya suami Udah punya istri Tetep di luar Emang sama Itu nyari yang passion dia ya Pasien musiknya disitu kan Katanya dulu Sering dikirimin gambar-gambar Iya Pas di suci lima itu mah Apa tuh Kirimnya gak apa Gambar Eh pake head Alat kelamin Alat kelamin Dari Dikirim alat kelamin Dari Instagram Mereka apa Tiba-tiba ngirim aja Iya Suka gak gitu Apanya Suka Sama Kenapa suka Gue juga ada Gitu kan Gue ngeliat lagi Ini apaan sih nih Gitu Ihh Tetep udah Kok berkali-kali Iya pokoknya Ini apaan sih Gitu-gitu Terus jawabnya apa Kalau gitu Blok aja langsung Hapus-hapus Blok gitu aja Sempet kayak Apa ya Wah desperate gitu Ngapain Kenapa Orang-orang tuh Pada begini ya Nganggap stand up gue ya Kenapa arahnya ke sana Gitu kan Jadi kok kayak Aduh males Sempet hilang tuh Instagram tuh Males aja Kalau yang kayak gitu-gitu Isinya gambar itu semua Gitu Iya di DM Iya ngapain sih Gini-gini Udah lah males Sampai hapus gitu Segala macem Hapus Eh lupa passwordnya Hilang Akhirnya geblek dah Padahal kan bisa di set Supaya gak bisa di message orang Bisa ya Gaptek sumpah kan Kalau aku mau gaptek Demi Allah gaptek banget Udah Jadi Gak ngerti ya Udah akhirnya sempet hapus Eh lupa password Akhirnya hilang Akhirnya bikin IG baru Sekarang itu IG baru Udah lama juga sih Dari 2017 Dulu katanya pernah apa Aktif Tour Guide Malem Dunia Dunia Malem Iya Apa sih itu Apa ya itu ya Buat ini aja Nemenin teman-teman Yang bingung mau kemana Tapi punya uang Terutama teman-teman dari daerah Bingung mau kemana Tapi punya uang Malem-malem Gitu Yuk bareng sama aku Dibawa kemana biasanya Ya paling Daerah-daerah Kota Gitu kan Yang paling cepat aja Ya gitu Dulu tau Dunia Malem seperti itu Dari mana Dari bandel dulu Siapa yang bawa-bawa lu bandel Ya teman-teman Dari Ngeband dulu Bikin bandel gitu kan Teman-teman yang dari ngeband Terus tau Yang begitu-begitu Akhirnya yaudah Ketika pengalaman sudah mantap Sudah bisa diaplikasikan Untuk mencari cuan Yaudah Untuk teman-teman komika daerah Yang Ingin Menghabiskan waktu malamnya Ayo Aku temani Kan kayak gitu Sekarang masih? Aduh udah gak itu Udah siap Tahun-tahun yang lalu Udah kan Udah Narkotika Itu juga Era itu Era itu Dunia gemerlap Dan narkotika Pasti dong Berapa tahun terjerat? 2015 2015 2015 Eh Iya 2015 Awal-awal 2015 Sampai 2017 Apa sih? Ampetamin sabu Sabu doang? Sabu aja Bikin parno kan? Ya bikin parno Pasti bikin parno Efeknya ada pasti parno Berhentinya? Berhentinya gara-gara Ya kejadian sama nyokap Ketahuan Nyokap tau Karena kan gue lebih memilih di luar Saat itu Hidupnya ya Di apartemen Tahunya karena apa nyokap? Perbedaan anaknya Apa yang berbeda Diki tuh yang dulu Enggak emosian Enggak temperamental Kok sekarang kok Diki jadi temperamental gitu Jadi cepet marah Cepet ketrigger Kenapa ya gitu Ini bukan anak mama nih gitu Anak mama yang dulu tuh begini 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 Oh Sebenernya mama udah tau kok Dari semenjak ini Ini Wah Anjir gue kayak ngerasa Kayak ngerasa nyokapku tuh bego banget Padahal dia udah tau Orang tua tuh tau Tapi dia diem Diemnya orang tua tuh bukan gak tau Diemnya orang tua tuh bukan dia gak tau apa-apa tentang anaknya Tau dia Cuman dia nunggu momen aja Nunggu momen sama doa Waktu itu momennya apa? Momennya tuh Yang di special show gue gue cerita saat itu Jadi momen di saat gue terakhir Pake itu Gue lo mancing 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 ikan Gue blok ya Jadikan efek Efek Itu kan Bikin orang tuh Apa ya Pacu jantung kan gak bisa Jadi Duk-duk-duk-duk Aktif Sementara Vibe dalam memancing itu Tenang Vibe nya tuh Apa ya Butuh-butuh dengan konsentrasi Ini ternyata Gue sama dajal-dajjal yang lain Memilih untuk Kepancing Udah gelisah sendiri Joran baru ditaruh 2 detik Udah diangkat Kok gak dapet Baru 2 detik Anjing Ya bisa gimana 2 detik Begini langsung Kok gak dapet Belum Ikan aja Nyamperin belum Itu ikan bingung Baru dicampai nih Baru dia memakan Kita udah angkat Ya udah diangkat bang Kata ikan Belum gue makan Udah diangkat lagi Begitu Semplungin lagi Baru diangkat Udah Goblok Siapa yang mancing sih Ini anjing Masih gue Ya Di fase itu Udah Apa ya Udah mulai Curiga Kenapa Nih gue Gak dapet yang lain Nanya-nanya ke yang lain Muter Abang Abang udah dapet Itu gak gari tabok Itu Orang lagi mancing Diajak ngobrol Ngobrol ketawa-tawa Kalau gue dikebukin Sukses Empang Itu beneran dah Yang namanya dalam kondisi Begitu kan Aktif kan gitu Makan kagak kopi Mulu Biasa kopi dingin Mulu ya kan bro Jangan dikasih turun Sama dia Sayang-sayang Sayang-sayang Goblok Udah ya Akhirnya Mulai parnonya Ketika kejadian itu Udah Mulai ngerasa Kayak Udah lah Udah ngerasa Kayak ini Bukan diri sendiri Udah banyak parnonya Udah mulai parno Ketika Pancingan gue Diambil ikan Tapi gue Takut itu di dalamnya Ternyata buser Kan tolol ya Mana ada Buser Nyamar jadi ikan nila Mana ada Kan bisa lo tangkap Kalau gue lagi mancing Begitu ya Gak usah nyemplung ke Empang dulu Bahari-hari Buat nyangkep gue Kenapa Harus melalui joran Joran Gue takutnya begitu Pas gue ngeset Aduh Gue gak mau angkat lah Yang gue ada di pikiran Gue itu Buser keluar dari situ Wah gue tangkap Kamu gitu Wah Gak mau dah Gak mau dah Akhirnya gue pulang Gak pake helm Maik motor Sampai ketemu nyokap gue Di rumah Baru gue cerita Kalau gue tuh Kayak orang gila Gue udah gak mau Gini-gini lagi Akhirnya nyokap gue bercerita Udah tau Udah tau Mama sebenernya tau Udah Dikitu begini-begini Dikitu begini-begini Mama udah tau sebenernya Berhentinya gimana caranya Mengurung diri dari aktivitas keluar Segala macem Job gak ngambil Nongkrong gak ngambil Dimiskinkan diri dulu Karena kalau punya duit Kepikiran pasti Karena bisa beli Bisa beli dong Kalau punya duit Berarti itu gara-gara punya duit juga ya Apa? Gara-gara punya duit juga ya Gara-gara punya duit Gara-gara punya duit Terus jauh dari orang tua Jauh dari orang tua dulu deh Itu Baru punya duit Itu yang Karena jauh dari orang tua Terus Eh gini Jauh dari orang tua Dan gak punya duit Itu tetap bisa pakai Karena jauh dari orang tua Tapi kalau deket dari orang tua Pasti dijaga banget Deket tuh dalam arti lokasi apa? Lokasi Pokoknya deket sama orang tua lah Satu rumah Itu penting banget Kalau buat gue ya Dia yang tau gitu Ibaratnya Ada kekhawatiran Relapse gak? Enggak sih Masih dua Apalagi sekarang kan ada penggantinya Istri di rumah Iya ya Berarti yang maintain Setelah yang jaga Karena istri Memerhatikan semua Gerak krik Walaupun masakan tidak enak Oke teman kelas Yang enak ini adalah Merchandise dari Podcast Night Class Dan Authenticity Silahkan kalau yang mau beli Lihat di link berikut ini Atau di website kita Di Authenticity Lab Nah ini sebelum kita gak lanjut Ngobrol sama Diki Devi Saya mau Mengajak Diki Buat Mengikuti permainan Di sesi Jawab cerdas Wow Jawab dengan cepat Dan cerdas Cerdas Karena pilihan ada di tangan Oke 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 Siap ya Iya Nanti gue mau nanya Ngasih dua pilihan Nah lu Sebut yang mana Oke Pilihan lu Langsung cepat aja Oke Marawis atau Dangdut Dangdut Kenapa Lebih menyenangkan ketika menyanyi Dan tahu artinya Itu doang Jadi lebih bisa Intuh lagi ke dalam lagunya Bisa menghayati Menghayati Karena tahu liriknya Kalau itu bahasa Arab ya Bukan bahasa kita Walaupun adanya enak Iya Harusnya cari tahu dong Artinya apa dari dulu tuh Iya iya harusnya cari tahu Cuma belum kepikiran Gitu Jadi tour guide aja Apa ikut jajan Hmm Tour guide aja Kenapa Karena ada duitnya Ada cuannya lebih Kalau ikut Habis duit Kan ikut juga melakukan Beberes rumah atau masak Masak dong Di rumah Yang beberes apa Ada karyawan Berberes gitu Aku yang masak Ini fungsi istri Apa ya di rumahnya Saya makasih loh Jadi Saya sadar nih sekarang Setelah acara ini Soleh makasih Iya loh Saya jadi tersadar Fungsi istri apa Ya Selain ngambek ya Oke Dibayar kecil Tapi cash Atau banyak Tapi lama turun ya Lama Tapi Eh Gede Tapi lama turun Gak apa-apa Jadi itu nabung Sering Dimana tuh Yang lama turun ya Sering Banyak juga Sampai kita lupa nih Duit apa ya Tiba-tiba masuk gitu kan Apa duit ini Gitu Sinetron atau film Film deh Film aja Kenapa Pengalamannya lebih Berbeda dong Lebih 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 Asik Terus Vibe nya juga Kalau film tuh Pasti beda dong Treatment nya dibanding Sinetron Alakadarnya aja Gitu kan Terus Proses Film itu kan ada Reading Kayaknya Challenging gitu Terus Challenging Challenging banget lah Gitu Film Film pertama lu apa sih Film pertama aku Get Up Stand Up Bareng Babe Oh yang Kompas TV bikin Iya Gitu Yang hasilnya Wow deh Gitu Jadi apa disitu Jadi temennya Babe Karyawan Nasi Padang Temen deketnya Babe Gitu Aku Ayah Rahman Terus ada Babe Nama karakternya siapa Jadi Diki Oh jadi Diki juga Iya Jadi Diki kalau gak salah Berapa hari itu syutingnya Minggu Seminggu lebih Seminggu Kayak gimana waktu syuting pertama kali Masih ngeraba Gitu kan Karena juga tuh Readingnya juga cepet Gitu kan Cuman reading ada Alakadarnya aja Terus Masih belum tau komposisi Acting tuh kayak gimana Porsinya Mana yang Mana yang Diri sendiri Mana yang Karakter Yang script banget Yang orang lain Ternyata setelah itu Baru tau gitu Emang bener-bener harus dipisahin Gitu kan Baru bener-bener Acting banget gitu Jadi itu masih belajar Masih belajar banget Kang Deg-degan gak? Iya Deg-degannya banget tuh Deg-degan banget gitu kan Kena ngeliat D.O.P nya juga kan Kameranya gede banget gitu kan Jalan-jalan Aduh Takut salah deh pokoknya deh Takut banget gitu kan Berasa banget Itu masih acting banget Belum natural gitu Pas liat di premiere Apa rasanya Pas ngeliat tuh Saat itu mah Keren gitu Saat itu Anjir ini film Anjir Bangga kan sekali Kalau sekarang nonton Era Aku malu sekali Aku Ngeliatnya kayak gitu Karena actingnya masih Aduh Belum acting itu mah Baru baca script doang Gitu Kalau main film yang menurut Wah gue Puas banget sih Di film Tunnel Bareng Donny Alamsah Jadi polisi Jadi polisi Iya gitu Gitu kan Tunnel Itu syutingnya di Jogja Satu bulan setengah Aku tinggal disana Selama syuting itu Bareng Donny Alamsah Andri Masadi Ada Abdul Ada Ferdi Solaiman Gitu kan Karena memang Mereka memberikan treatment Yang film banget Hampir tiap malam Kita reading Bikin reading pribadi Reading sendiri Untuk per scene Yang ingin kita take besok Oh sama pemain lain Sama pemain semua Semuanya pemain gitu Itu baru Wah gitu Hingga emang bener-bener gitu Apa yang kita readingin Walaupun itu gak ada kamera Kita ngebayangin ada kamera Ketika besok ketemu Di setnya langsung Itu ngerasa Hasilnya pun Wah sesuai Berarti jadi polisi yang Bukan Ngondek-ngondek Enggak Real cowok Real polisi 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 banget gitu kan Jadi Pribadi yang tidak biasa Diki Divi Lakukan gitu Di TV-TV Susah gak itu Apa ngencengin bautnya Bentuk karakter gitu Ngencengin baut Iya kan Lu kan biasa Refleks-refleks yang Iya Yang gemulai gitu Oh kalau untuk saat itu Udah enggak Karena kan udah kayak Udah aktor banget Saat itu kan udah Udah bisa kontrol lah Gitu kan Dan nanya Senior-senior harus gimana-gimana Yaudah lu harus gini-gini-gini Gini Tanya sama senior Mas Doni juga Mas Fedy Harus gimana-gimana Menanyaki gitu Itu sutradaranya siapa? Ada tiga sutradara itu Oh gitu? Ada Mas Iva Ivansah Ada Tata Sidrata Sidrata-tata Terus Satu lagi Aku lupa tuh Aduh lupa Maaf aku lupa Lupa Tiga orang Pertimbangan lu Dalam memilih Pekerjaan apa Yang pertama Berkaca dulu Gue bisa apa? Enggak Karena banyak juga Tawaran yang masuk Misalnya kayak MC MC-nya Berdua apa sendiri? Sendiri Walaupun gede banget Gue tolak pasti Gue gak bisa nge-MC sendiri Gue harus punya tandem Kenapa? Gue harus punya temen taktok Dan harus punya Temen apa ya Orang terdekat Yang ketika gue nengok Ada orang paling deket gitu Dan bisa diajak ngobrol Gue makin keluar Dan bisa Lebih maksimal Dibanding gue sendiri Gue bingung harus ngapain Berarti selama ini Kalau udah minta MC sendiri Selalu ditolak? Iya kalau sendiri mah Kalau ada tandemnya gue mau Walaupun itu Gede banget Gue gak bisa Tandemnya pun siapa Siapa aja Mau MC bego kayak ibaratnya Mau pelangak pelongo doang Pokoknya lu ada di sebelah gue Berarti gitu Dan lu Ngerasa maksimal Dimana Kalau diantara Film Dan presenter Paling maksimal ya Bermain sketch Paling maksimal disitu Gue bisa jadi apa aja Bisa liar kemana-mana deh Kalau gitu Aku lagi lawan mainnya enak Gitu Karena seninya dalam bermain Kayak sketch Komedi Apa ya Komedi konvensional Kayak gitu tuh Kayak menemukan sketch Itu tuh Seninya adalah Kita tidak meluru Tidak meluru Jadi penembak Jadi yang tukang nembak Jadi itu Udah lucu Udah lucu Gak ada saat Momen-momen Di saat Kita Jadi real Untuk cerita Gitu kan Itu kita jadi Menjaga benang merah saja Dan itu seninya Kadang kita ngebikinin Buat orang Supaya menjadi lucu Itu seninya Seneng aja gitu Ngebikinin orang Supaya Jadi lucu Gerr Itu yang kita yang bikinin Enak Seneng Jadi kalau lu liat di TV Itu lu merasa Wah gue maksimal banget Sini ya Iya Di sketch-nya gitu Maksimal banget Kalau istri lebih suka Lu di mana Sebagai Apa Entertainer Lebih suka di Dia lagi pengen banget Untuk sekarang-sekarang ini ya Lagi pengen banget Dia Gue punya special show sendiri Pengen jadi stand up comedian lagi Yang karyanya Bikin special Bikin special Yang nanti ada digital downloadnya Gitu Karena dia pengen Ngeliat temen-temen komika lain Udah punya Special Special gitu kan Aku kan baru satu specialnya Pengen Ayo dong bikin lagi Aku seneng deh Kamu punya special show gitu kan Ngebahas tentang istri Gitu lagi Pengen dia di roasting Di special show yang Apa judulnya pertama dulu tuh Deep Feel 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 Dalam rasa melihat Melihat Istri dibahas gak masalah Istri 60% ngebahas istri semua Dia gak marah Gak Dia hadir juga dan dinonton Dia ketawa Waktu kan itu mau ngebahas istri Lu ngasih tau dulu gak Eh nanti aku mau bahas ini Ngasih tau Setiap materi yang baru jadi Tentang keanehan dia Atau kebodohan dia gitu kan Pasti Komedi itu kan Pasti Tentang Komedi Tragedy Plus timing ya Tragedy plus timing gitu kan Jadi kalau misalnya abis kejadian Terus kita berantem Pastinya kan Jadi ada keresahan Besoknya ini Aku baru tulis Terus jadiin materi Yang kejadian kemarin tuh Kayak gini Lucu gak Ini tuh ketawa Lucu berarti Ada yang ini gak Misalnya Jangan dong ini Aku gak suka Gak ada Karena dia tau Ada duitnya kan Kayak gitu Pasti dia mau-mau aja Dan hasilnya lucu Gak apa-apa Kadang dia udah Untuk sekarang-sekarang ini Udah jadi kayak Komedi body juga Udah mulai sok juga Kayaknya kurang lucu deh Anjir Anjir Udah mulai begitu dia Alhamdulillah Aku pake juga sekarang deh Kalau ada cerita-cerita baru Sebelum aku Ke anak-anak Ke stand up di Jokbar Aku pasti ke dia dulu Gimana menurut kamu Lucu gak nih Yang gini-gini Ya sih lucu sih Baru kan aku rewrite Aku tulis ulang Aku tambah-tambahin Kayak gini hasilnya Nah iya nih lucu nih Karena dia dari awal Juga suka lu Karena sebagai stand up comedian Iya dong Dia tau pastinya Keresahannya tentang dia Dia sadar itu Jadi kadang-kadang Kalau udah jadi beat Dia sadar Oh iya aku Salah berarti ya Gitu Ya iya masih ditamat Diperbaiki gak Tidak Masih seperti itu lagi Karena takut dia Takut suaminya tidak ada premis Jadi pertahankan ya Seperti itu karakternya Tetap ngeselin gitu Aduh ampun Dia tuh ibu rumah tangga Iya ibu rumah tangga udah Dia di rumah aja udah ngejaga Lu takut gak sama dia? Takut enggak Gak cuman Kalau gue tuh ke istri Bukannya takut Jadi Enggak tega Bawaannya gitu Enggak tega gimana? Jadi kan gue ngelewatin Momen Orang tuanya udah nyerahin ke gue Terus gue tau Ketika Dia masih ada orang tuanya Dia hidupnya enak Oh anak orang kaya? Ya cukup lah Ibarat itu Terus Tinggal sama gue Susah Gitu kan Jadi gue ngerasa bersalah aja Kalau begitu Jadi bawaannya tuh gak tega Lu pengennya Gue senengin aja deh Jangan dimarahin Begitu Ya perasaan Overthinking gue sih Kalau soal rumah tangga gue Kayak gitu Jadi bawaannya tuh gak tega aja Jadi kalau dia Ngatur lu Lu iya Kalau ngatur sih enggak Tetap ada porsinya Sepakai kepala keluarga Dia gak bisa ngatur Apapun decision maker ya gue Iya tapi Kalau misalnya dari Keputusan-keputusan lu Dia mengatur enggak Dari pilihan-pilihan Enggak Enggak Dia cuma ngasih opsi aja Walaupun maksa Gitu kan Harus ini aja gitu kan Gue Kalau emang ada benarnya Gue ambil Tapi kalau emang Menurut gue enggak Terlalu ego di dia Pilihannya Ya enggak Gue tolak pasti Kalau lu pulang Apa Abis syuting terus Kalau gak pulang-pulang Ditanya enggak? Itu enggak Cuman kalau terlalu malem Kadang kan gue suka Abis Pulang kerja Enggak 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 negor dia lagi Terus langsung Makan Abis makan kan langsung tidur Nah itu dia mungkin yang Yang suka marah tuh kayak gitu Boleh kerja Sampai malem pulang Tapi setidaknya ada Sehat dulu ke istri Baru tidur Emang lu pernah gitu Tiba-tiba Datang Enggak nyapa Gak nyapa tidur Iya Di bangku Oh enggak ke kamar Enggak Kenapa Capek Kan kamar di atas Naik tangga Masih pakai kuas kaki Tidur Bahkan belum cuci muka Belum Udah capek banget Kalau pulang dari Shooting dari pagi Biasanya gitu Dari Shooting si Abos Terus bangun-bangun dimarahin Bangun-bangun bukan dimarahin Udah Yang gue enggak negor Gue ada Tapi di mata gede Enggak kelihatan gitu Dilewatin gitu Gue Hei Ada gue disini gitu kan Tapi temanis ada Oh ditaruh temanis Bikin temanis Itu dia ke atas Gitu ya Seolah-olah hati yang berbicara Itu temanis lo Oke Papasan di tangga juga Dia gini doang Disitu lu sadar Aku salah Iya Oh oke Aku salah Kadang pas pulang kerja Masih main PE Pengen main PS Buru-buru Itu juga salah Dia langsung Tiba-tiba diem aja Gitu Langsung PS Ya iyalah orang Kasiatnya mahal Masa lu Gitu kan Ijem dulu dong Gitu baru lu Minta maafnya gimana Kalau istri udah Manyun gitu Transfer Baik kan Gak usah pake tegor Itu aku udah transfer Buat jajan Diem dulu Satu dua Tiga empat menit Diem Tiba-tiba dia whatsapp lagi Kamu mau makan apa Kentut Jadi di rumah Jadi di rumah Dia di rumah Pas minta maafnya Udah kerja Baru transfer Baru transfer Dia diam dulu Oh gitu Udah diemin aja dulu Sampai dia whatsapp duluan Polanya udah pasti begitu Udah pasti begitu Udah patternnya udah Terus tiba-tiba dia whatsapp Kamu mau makan apa Apa aja yang kamu masak Ya udah Aku masakin ini ya Itu udah baik Berarti si anjing Udah Udah kelar Tapi abis itu berantem lagi Gar-gar masakan yang gak enak Iya makanya itu kan Sayang-sayang momennya udah diperbaiki Apapun yang beliau masak Saya makan Gue gak usah masak yang ribet-ribet Telur dadar aja Telur dadar Paling enak di dunia Berarti lu gak pernah minta maaf ya Minta maaf dong Kan gak Maksudnya kan Kalau udah dateng Tidur Apa Gak ke kamar Dibanyunin Atau pergi kerja Transfer Dia udah memaafkan Lu tidak pernah Maaf ya aku Tadi langsung Oh iya biasa ya Mungkin di rumah kali gitu Minta maaf Eh kamu kenapa sih kemarin marah gitu Nanya dulu dong Ya Abisnya kemarin kamu gini-gini Langsung gitu kan Emang gak punya istri Oh iya Yaudah maaf deh Gitu doang Yaudah maafin deh Gitu kan gitu Lu maunya gimana Gue ada gerakan Maafin deh Tidak terasa Seperti merasa bersalah juga ya Ya bersalah juga gitu kan Tapi ya namanya ego kepala keluarga Berarti kalau gitu Dalam sebulan Berapa kali lu transfer Sebanyak aku buat berbuat salah Karena itulah dia men-trigger aku Untuk jangan berbuat salah Ada costnya di situ Yang harus dikeluarkan gitu kan Untuk membuat dia senyum pastinya Kan kayak gitu Ini berarti di luar bulanan kan Di luar bulanan Ya transfer Transfer kondisional kan Transfer kondisional Untuk menjaga Keharmonisan rumah tangga Itu ada costnya sendiri Di luar bulanan Dan listrik token Segala macem Itu dia Costnya gede Kadang-kadang di situ Kodalam-dalam satu bulan Aku kerja sampai pulang malam Banyak aja Nah siap-siap Dengan konsekuensinya Kayak gitu Pasti ada benturan-benturan kecil Yang Mengharuskan aku Men-chat embanking Terakhir whatsapp istri Apa nih Ada hapenya enggak Coba lihat Terakhir whatsapp istri Coba mana Kita lihat Apa Chat terakhir dengan istri Apa nih Yang aku mau wine Kata dia gitu Ayo kesini aja Masuk aja Masuk gak apa-apa Sini gak apa-apa Coba kasih lihat ke situ Terakhir chat sama istri Yang Yang mana nih Kelihatan Kelihatan enggak Aku ya sorry Istri lu namanya siapa sih Eby Eby Coba Apa itu Kelihatan enggak Dari awal tadi aku perform Di ini Di SMK Terus dia nanya Yang Habis stand up Habis stand up Di SMK sana Yang pulang beliin Combro yang Oke siap Kamu dimana Di SMK AA yang Ini baru keluar Baru kelar gitu Udah Terus dengar whatsapp-whatsapp lagi Terus jam 3 tadi Dia whatsapp Yang Beli white wine dong Wine Minum wine Kita berdua sering minum wine Oke Miciku Aku panggil dia Itu miciku Miciku Apa itu Dari kata istriku Ke miciku Gitu Ah anjing So sorry Imut bangke Dia manggil lu apa Yang Yang doang Iya Abang Kok enggak ada Miciku Apa Temennya miciku Enggak ada Cuma miciku Bang Dari suamiku Enggak ada Imutnya gitu Enggak ada Dia biasa Dia biasa Amah Amah Woi Kalau udah marah Iya Woi 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 lah Gitu pokoknya Mau Babi pedas Dayang Kita Islam Masa makan babi Sungguh ini ya Random ya Comrok White wine Babi Nah bayi comrok White wine Babi gitu Karena aku waktu di Thailand Sempet dicukokin babi juga Sama dia Sama Uus Enak Ya sampai sekarang Akhirnya aku makan babi Enggak Tiba-tiba aja Di random Niki gitu Miciku Iya Miciku Ditaruh di konteks Yang berarti miciku Iya Ebi Ciku Ebi Ciku Eciku Lu merasa itu Cute Saat itu ya Saat itu saat-saat Ketika gue manggil dia Ya cute aja Itu kayak Ayo Kayak punya kekuatan sendiri tuh Kata-kata panggilan itu Kalau untuk Mendamaikan Suasana Atau Menghangatkan suasana Ciku sayang Gitu Dia langsung Biasanya langsung ke Reduce tuh dia Emosinya gitu Langsung nyaman lagi Dan bercanda lagi Biasanya gitu Mau marah gak jadi Gara-gara itu Di Berapa bulan menikah Ada Ciku itu Itu Wah udah lewat Beberapa Tahun Itu Iciku baru panggilan Beberapa Sekitar setahun yang lalu Oh baru Baru Biasanya cuma Dut Panggilannya Dut Karena setelah nikah Dia jadi Gendut Gitu kan Jadi gemuk Gitu Dut Dut Panggilan saya Dut Dia gak marah Panggilan Enggak Dut Apa dut Gitu Dut Gitu aja Panggilnya Gitu Pertama kali Manggil Ichiku Apakah reaksi dia Iya Enggak Dia udah Udah tau Ichiku Ichiku Gitu Iya kan Pasti ada Pertama kalinya Kan Lu ngomong Ichiku Terus Respon dia Apa Iya Nengok Dikritik Dari Dia Tentang Lu Apa Yang paling Dia gak Suka Yang paling Dia gak Suka Apa Ya Mungkin Kadang-kadang Gue masih Suka Suka Masih Kayak Gue menangin Ego Suka Mau Hal-hal Atau Sesuatu Yang Sifatnya Kenapa Gak Dikompromi Dulu Langsung Dibeli Gitu Itu Yang Dibikin Dia gak Suka Kan Udah Punya Ini Kenapa Beli Lagi Misalnya Kaset PS Karena Ada Karena Banyak Juga Kaset PS Yang Masih Diplastik Tapi Gue udah Beli Lagi Dimainin Belom Kampura Iya Kan Itu Bener-bener Saya minta Maaf Bener Itu Tulus Minta Maaf Saya Salah Kalau Barang Dateng Dari Kurir Dia dateng Dia nanya Harganya Berapa 300 Pas Gue Kerja Dia ngecek Harganya Berapa 900 1 Juta Lebih Pulang Dia manyun Kenapa Harus Boong Kata Dia Gitu Padahal Bilang Aja 900 Jujur Harganya Segini Karena Saya Tidak Ada Keberanian Untuk Jujur Karena Saya Tahu Ada Beberapa Game Yang Belum Dimainin Pasti Gak Boleh Dan Pasti Salah Yang Belum Lo Capai Apa Sejauh Ini Yang Belum Capai Punya Rumah Kan Masih Kontrak Ya Itu Dia Masih Jadi Cita-cita Sama Istri Pengen Punya Punya Rumah Gitu Udah Apa Usaha Maksimal Yang Nabung 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 Uang Nabung Di rekening Dia Dan ada Di rekening Mati Gitu Tapi Kan Sekarang Alhamdulillah Lancar Keuangan Alhamdulillah Waktu Menikah Pernah Gak ada Kerjaan Sama Sekali Oh Ya Wah Itu Wah Itu Parah Banget Nikah Tahun Pertama Itu Bener-bener Tiara Bang Tiara Boga Duit Anjir Pokoknya Terus Tapi Gue gak mau Minjem Gue gak Mau Minjem Dan Gue gak Mau Minta Jadi Gue Survive Aja Gitu Sendiri Gitu Kan Ya Kalau Gue Gue boleh jujur sih ya Yang Yang banyak membantu tuh Kalau gue lagi Gak ada duit gitu Gue main ke rumah Uus Yang bantu tuh Uus Biasanya Uus tau Kalau gue lagi gak punya duit Jadi dia ngasih Bukan minjemin Ngasih Dia tau Kalau gue gak bakalan Dipinjemin sama dia Dia tau Temennya gitu Lagi punya duit Uyang lu ya Iya papuy Gue kan manggil dia papuy Dari apa Dari papuy Dulu Sebelum jadi Terkenal kan Kita kan Berdua kan Sering pusing Bareng-bareng Jadi Papuy tuh Papuy 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 Little Little Raskal Dulu ada Rapper kecil Yang kedemaran kita berdua Lagunya kayak gitu Papuy 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 Gitu Nah si Ngehe ini Hampir tiap hari kan Palanya Puyang Kita Kita Semualah Makanya Lu manggil dia papuy Papuy Cuman gue doang Manggil dia papuy Pokoknya Kalau lu datang Ke rumah Uus Dia tau lah Ini lagi Nggak punya duit Ya apapun Itu kondisinya Kalau lagi seneng Main ke rumah dia Kalau lagi pusing Atau lagi happy Main ke rumah dia juga Lu dimana lu Ke rumah sini Ada gawehani Atau Papuy lu dimana Gue ke rumah ya Caranya dia tau Lu gak punya duit Gerak gerik Gerak gerik Gerak gerik Air muka Gerak gerik Terus Cara bercanda Mungkin ada yang tidak maksimal Gitu kan Kadang-kadang ketika aku main disana Aku dieksploitasi ya Supaya bikin dia ketawa Kan gitu kan Lu gak maksimal lu Berarti gitu Kenapa lu Kenapa cerita aja Gini gini Oh yaudah Udah sok aja Main pes aja dulu Udah sok aja Ini mabuk aja dulu gitu kan semabuk kan ya kan ahli neraka ya kan gitu kan udah ini HP udah gue balik ya gitu baru tuh udah transfer buat lu gitu pegang tuh buat pegangan lu gitu gitu ya gitu tanpa perlu bilang ya pokoknya tanpa gue enggak punya duit nih enggak tahu dia udah 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 enggak perlu harus begitu dia udah tahu getaran udah tahu getaran seorang sahabat dia tahu dari buka pintu juga wow miskin nih tahu dia masih kan kayak gitu pasti baru nikah ruang habis main ke rumah sahabat apalagi dia nolong lu dengan tidak memberi momen lu minjem duit aja di langsung dikasih aja daripada lu canggung-canggung dan malu ya Iya karena kita udah di fase kita mah udah nggak ada yang malu-malu lu tuh canggung-canggung lah pasti jadi udah tahu masing-masing dari air muka kita atau tetapan mata dia udah tahu seperti itu kan dari cara kita menghabiskan tel tiap gelas yang dituangkan minumannya dia ragu-ragu gitu kalau makin makin mantap dan tidak ada keraguan pasti nggak punya uang masih pusing dong enggak gitu tapi kalau enggak masih ada yang dijaga gitu kan kesadarannya untuk dibawa ke rumah karena ada duit gitu kan tapi kalau ini ayo aja gitu kan kereka lengit sampai hilang dah pokoknya begitu kan biar supaya lupa gitu kalau enggak punya duit itu sudah tahu kalau enggak si Pak Puy yang paling mengerti lu ya karena dia dia apa ya dia tahu Oh mungkin jadi bagian dari beberapa keputusan yang keputusan-keputusan penting dalam hidup ceritanya ke dia dulu gitu gue mau begini Pak Puy nih gue atau gue begitu apa ya tuh gue begini gitu kan segala macemnya yang yang akhirnya seorang diki nggak berani ngambil keputusan itu jadi berani gitu kan yang bikin kalian cocok apa gaya bercanda apa ya terus apa ya udah cocok udah cocok luar dalam udah semuanya udah Iya apa penyebabnya apa penyebab ya gitu kan eh eh apa ya cara-cara ngelawak atau hal-hal yang bikin kita ketawa kali satu-satu satu frekuensi kali begitu jadi kan ada ya gitu kan eh hal-hal atau momen yang ketika orang lain ketawa menurut kita agak lucu tapi menurut gue berdua tuh udah pasti lucu gitu kan terus kalau belum bercandaan tuh udah langsung kemakan enggak harus dilatih dan di setup untuk di depan TV atau depan podcast itu tiba-tiba ngalir aja jadi langsung kayak gitu udah-udah seperti frekuensi banget udah itu cepet enggak ketiba-tiba kemestrinya ada itu cepet-cepet-cepet-cepet dari awal apa kalian kenalan di dari 2000 berapa ya dari suci bukan pasti suci lima kan sebelum Iya Iya pas suci iya pas suci pas suci sebelum suci pas habis LKS malah udah-udah kenalkan LKS kan si musuhnya musuhnya ya di situ udah kenalkan udah kenal-kenal udah mulai kenal lagi udah dekes segala macem udah dari situ terus main ke rumahnya nginep-nginep di rumahnya gitu waktu buat si Bojangan si Bojangan dulu udah masih pakai oda just dulu jadi nyambungnya gara-gara sering ke rumah gitu kok cocok gitu Iya iya sering main ke rumahnya dia dia juga main ke rumah dia juga sering main ke rumah kemanggisan kan dia tahu dia tahu gitu segala macem momen-momen dalam hidup gua yang lagi jatuh juga dia tahu karena pas yang gua lagi jatuh dia kan naik banget tuh gitu kan sebelum akhirnya benturan di Twitter gara-gara itu Ormas kan dia lagi naik-naiknya banget terus di trans7 dia main di OVJ akhirnya gua enggak dia juga tahu kasusnya kenapa akhirnya main ke rumah ngejemput ngejemput gua pakai pakai motornya dia gitu kan ngejemput udah lo main ke rumah gua lu lagi ngerekerjaan ya katanya gitu iya Papuy udah lu bikin-bikin YouTube yo apa segala macem terluka bagi duit deh gitu lu di OVJ karena apa jangan ya nggak karena mungkin karena gua lucu tapi Uus saat itu lagi superstar Oh ya udah akhirnya dipenggal-penggal semua bagian dari Uus yang masuk adalah ya udah talent yang lain keluar ya mungkin dia nggak enak apa segala macem Oh Uus merasa bersalah karena TV milih Uus dan Oh ini di cut-cut in aja aja gitu padahal mah gue bilang di us kok bukan lu yang salah lah emang udah dari data juga bagus lu kok bukan gua gitu ada kita mah santai aja gitu kan enggak enggak pokoknya lu main ke rumah dijemput naik motor akhirnya gitu nah semenjak dia abis dijemput main naik motor itu doma dia masih di rempoh tuh oh gue sering tinggal di rumahnya udah 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 sering tinggal di rumahnya udah tuh bisa dibilang tinggal di rumahnya lah habisin waktu di rumahnya udah numpang hidup di rumahnya tidurnya dimana di adegan ada kamar beberapa kamar ada tiga atau empat kamar gitu gue di kamar yang paling depan dibawah tidur disitu lu jadi kayak anggota keluarga ya udah jadi eh bagian dari anggota keluarga udah gua ngumpuh si Cio anaknya kalau dia lagi kerja terus gue ikut syuting dia lagi jalan semplul waktu itu ya iya kan trius ya dia CTP di semplul gue ikut syuting gitu kan kenal mulai dikenalin sama Pak Gading Adika Pratama gitu kan masih nanya nih siapa us gitu masih begitu dia nih Diki ini senap gitu oh gitu boleh bantu-bantu dia yang penting diikut ikut syuting terus punya duit deh gitu aja dulu pulang setidaknya gue punya uang buat buat nambah-nambah bayar motor waktu itu nyicil-nyicil NMAX iya kumpulin duit buat bayar NMAX gitu iya buat nyicil udah lunas tapi kan sekarang NMAX yang pertama lunas eh hilang di colong di colong di kemanggisan di colong Kang di depan rumah gue gitu kan pas gua gua mana ya gua udah nikah pun nggak salah ya gua udah nikah kalau nggak salah tuh eh lu belum nikah sedih wah banget dong itu harta terakhir gue setelah gua stand up yang yang gua berhasil punya dengan nyicil jerip ayah bayar pakai darah tuh itu baru seminggu lunas Deng langsung hilang pas gua gua lagi nginep di kemanggisan perasaan lu apa maksudnya apa merasa apa kurang Jakarta atau apa Iya itu juga ngerasa gua puas gua lagi itu gua lagi bagus-bagus banget tuh ibadahnya tuh ibadahnya lagi bagus sholatnya lagi bagus segala macem karena kan baru bersih gitu kan dari segala macem terus gua deket sama nyokap gua gitu kan tiba-tiba bangun pagi nyokap gua bangunin gua dik-dik gitu gini kenapa tadi malem kemari bawa motor nggak ya ketinggian bawa mah ah becana di tinggal kali ketinggian bawa kali ngating ya Allahurabi gua ngertanya cie mau nge-prank cie mau nge-prank kenapa sih mah ya Allah itu pendah katanya emang kenapa ya ada apaan emang nggak ada motor nanti gitu jadi gua kedepan bener udah tinggal rupanya doang apa tuh men apa jaket motornya doang sama kertas tulisannya thanks ya hahaha nge-pete emang nih wah bener-bener hilang anjir kan udah gue berdua lemes itu lemes itu gue berdua langsung sama nyokap gue nangis ya gue nangis juga akhirnya ya Allah oh baru lunas ya Allah ampe gue ampe blaming gua ke Allah dah pokoknya dah suruh sholat gue gak mau biarin gue mau mau sholat-sholat lah ngapain percuma gue lagi sholat-sholat juga lagi bagus-bagusnya gue motor yang harta yang gue punya terakhir diambil nggak mau sholat gue biarin dah gue mau masuk apa sih masuk negara agama lain pokoknya gak usah Islam lagi dah kayak gitu kan udah blaming udah kemana-mana juga di rumah udah frustasi udah gak mau keluar berapa lama mas ininya ikhlasnya lama Kang ikhlasnya cuma kesel banget itu soalnya sampai nunggu-nunggu akhirnya ada ada berita di Jakarta info dari Kadipu Mas Polda Metro Jaya bagi yang kehilangan motor di bulan ini-ini datang ke Polda nanti kalau emang surat-suratnya jelas bisa langsung ambil wah denger berita itu gue kasih tau nyokap gue nyokap gue tuh kan udah nyalain Allah aja kalau emang rezeki mah pasti balik jangan begitu wah gue sholat-sholat langsung mandi minta ampun sama Allah ya Allah ternyata kalau emang masih rezeki ternyata balik gitu ya terus mandi gue akhirnya ke Polda terus sampe sono muter muter dan macem ternyata kata polisinya Wah enggak ada mas ini mah udah lama ilang lemes laki di prank lagi mau loh pulang dong akhirnya mesin Grab terus grab-nya enek goblok ternyata kata Allah itu enek lu balik lu naik enek ternyata eneknya Grab aja eneknya online ya bener sih tapi tapi gua masuk di bawah lagi tuh motornya sama abangnya aduh ampun ternyata enggak balik udah kakak ternyata cuman ojek online itu ampun ampun dah sedih sedih banget itu udah 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 hirai kalau udah diganti dah berapa bulan akhirnya megang motor mau kemana-mana susah kayak gitu tapi akhirnya kan dapat yang lebih lebih setelah sabar dan menikahi dia bisa mulai punya motor kecil lagi bebek terus punya punya NMAX lagi yang yang saya punya terakhir yang sampai sekarang ada itu itu gift from the God dari orang baik dari manajernya Uus Oh Heri iya dari Pak Heri ulang tahun aku dikasih sama Pak Heri makasih Pak Heri I love ya Pak Heri karena dia tahu ini pernah hilang NMAX iya deh cara gini Pak Heri itu kan sayang banget sama istrinya Bu Ipid suatu waktu waktu ketika saya spesial show Pak Heri terus sama Bu Ipid UU segala macem ikut nonton di momen itu Pak Heri baru ngeliat kok oh ternyata bini gue bisa ketawanya kayak begini ya gitu seumur hidup gue baru ngeliat di bini gue ternyata ya ketawanya begitu sampai engkau banget ketawa gitu karena di ngeliat ada momen saat itu bininya senang banget dia jadi seneng Oh ulang tahun akhirnya Bu Ipid udah kasih motor aja gitu dia ke rumah tuh ngasih surprise sampai nangis-nangis ya Pak beneran dia malem-malem ke kontrakan saya yang kecil dia masuk ke dalam dipitain iya tiba-tiba saya dikno ada yang mau dia udah masuk dalam kasih kue loang tahun gitu kan surprise segala cemua sedih makasih Pak Heri masih Pak Heri gitu kan terus dia nggak ada yang mau ketemu di luar begitu siapa Perry ayo keluar dulu yuk gitu keluar saya buka pintu gerbang drag saya pikir mah udah feeling oh nih si botak nih us pas sini sama siapa kayak anak-anak gitu kan saya baru buka pintu Greg gitu kan terus ada mobil-mobil kap bawa motor n-mac ngeng saya bilang bang minggir jangan sini udah berhenti abangnya malah buka pintu berhenti pas saya nengok ya udah tuh buat kamu katanya wah langsung nangis saya langsung disitu sampai karena dia nonton spesial show saya kan jadi dimiripin semua n-mac jadi n-mac itu ketika hilang di dalamnya tuh lagi ada hills istri saya yang harganya tuh lumayan harganya 2 jutaan lagi dimiripin juga di dalamnya ada hills dengan yang sama iya kayak gitu juga gitu terus lampu belakangnya juga lampu belakangnya itu kebetulan sebelum ilang itu baru ganti hadiah ulang tahun dari istri saya yang dicicil di aku laku motor ilang saya masih nicil setan banget dah Masya Allah Masya Allah saya masih bayar itu cicilannya tapi motor udah nggak ada lampu belakangnya itu disamain dimiripin semuanya sama Pak Heri gitu jadi itu yang bikin saya nangis Pak Heri ini terserah lu mau diuangkan atau lu mau pakai ini pokoknya hadiah karena lu udah bikin seneng gini gue gitu seneng banget lah itu udah nggak kepikiran lagi bisa bisa beli motor n-mac lagi mas sebenernya saat itu udah punya motor yang biasa gitu ya bebek bebek biasa iya sampai sekarang masih ada n-mac nya masih ada gitu Alhamdulillah ada penyesalan nggak selama berapa ya maksudnya ke belakang akan pilihan-pilihan yang lu ambil penyesalan penyesalan ada loh pasti apa dalam hidup iya kenapa harus memilih jauh dari orang tua setelah punya uang kenapa nggak kayak yang lain lu punya apa ya punya seseorang yang bisa mentor lu untuk jalanin hidup gitu kan maintenance kehidupan lu tuh masih harus masih ada orang tua gitu itu jauh lebih baik dibanding lu sok-sokan dewasa bisa ngambil keputusan sendiri yang ada merajalela lu mah sok gitu kan punya duit nggak ada orang tua semua maunya aja udah gitu itu sangat disayangkan sih pengennya sih kalau bisa ada mesin waktu mah pengen kesitu mah nggak usah begini di rumah aja gitu prinsip hidup lu apa dik sekarang nggak ngoyo untuk punya sesuatu lakuin sesuatu dengan ikhlas dan semaksimal mungkin yang sekapasitas gua bisa gua lakuin jadi yang di luar batas kemampuan atau skill gua gua nggak mau ambil karena presernya terlalu gede dan gua nggak mau terlalu effort lagi untuk belajar sesuatu yang gua belum pernah gelutin sebelumnya kayak gitu aja jadi gua bakal ngelakuin semaksimal mungkin yang gua rasa gua mampu nih bisa gua mampu gua bisa lewatin kok ini semua karena udah makanan gua gitu tapi kalau dihadapkan di satu bidang yang gua nggak bisa atau gua baru coba dan gua belum nemuin patternnya rumusnya kayak gimana buat ngelalui itu gua nggak mau pasti di luar kapasitas gua berarti supaya menghasilkan yang maksimal pilihan lu harus lu yakin ya? iya yang yakin dan ya gua jalaninnya enteng dah gitu aja tapi patent tapi patent luar biasa teman sekelas boleh tepuk tangan lu dong buat Diki Divi ini seperti biasa ya dik di sesi Podcast Neklas kita selalu meminta bintang tamu untuk menandatangani kaos yang akan kita berikan dan untuk teman sekelas silahkan ditandatangani ya dik ya kaos dan totbag eh eh sorry ya buat teman sekelas yang mau membeli merchandise Podcast Neklas silahkan dapatkan di website kita di Authenticity Lab atau di klik ini nih 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 klik di hello ya di hello my name is nah itu ada kan nah oke di bawah tuh hmm nanti buat teman sekelas yang mau mendapatkan kaos bertandatangan Diki Divi bisa lihat di Instagram kita kan ya ya kan di Instagram kita Authenticity ID silahkan follow dan ikuti quiz untuk mendapatkan kaos bertandatangan Diki Divi coba sini sekarang totbag ya tanda tangan ini dia teman sekelas kaos Podcast Neklas season 5 Authenticity ada bertandatangan Diki Divi silahkan follow Instagram kami ya di Authenticity ID teman sekelas season 5 oke dan ini ada totbag nya juga this is your sign to watch more pada Diki Divi terima kasih Diki Divi ya terima kasih Kang Soleh ya terima kasih Podcast Neklas sungguh menyenangkan dan menghibur sekali mendengar obrolan Diki Divi dan dari awal kita ini bener-bener perjuangan yang sebetulnya berat ya dari hidup tapi Diki Divi bisa menghadapinya dengan enteng tapi paten dan akhirnya pilihan-pilihan hidup dalam Diki Divi itu menghasilkan karya dan ya berkah yang maksimal buat hidupnya sekarang buat keluarga buat keluarga dan Diki Divi ini dari anak yang tadinya hanya senang memasak terus senang melawak di depan keluarganya saja dari yang tadinya stand up komedian level komunitas tiba-tiba sekarang sudah menjadi salah seorang pelawak papan atas aduh Alhamdulillah dan untuk itu saya nobatkan Diki Divi Neklas yes terima kasih boleh tepuk tangan dulu terima kasih Diki terima kasih Kang Soleh ya habis ini Diki akan stand up tapi kita saksikan nanti Diki stand up dan sekali lagi terima kasih teman sekelas sudah menyaksikan Podcast Neklas jangan lupa saksikan terus Podcast Neklas di kanal YouTube Authenticity ID dengan bintang tamu-bintang tamu yang selalu menghasilkan karya yang otentik tapi tetap paten dan maksimal dan saya Soleh Soleh Solehun saya Diki Divi sampai jumpa di Podcast Neklas berikutnya dan ini Diki Divi akan tampil yes 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 Yes